Keluar. Ekspresi Zhang Fan acu-ta'acu saat dia berbicara tanpa peringatan. Lama sekali tidak terjadi pergerakan apapun di ruangan batu itu, seakan-akan kalimat sebelumnya hanya diucapkan ke udara. Zhang Fan mengerutkan kening dan cahaya tajam melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu ingin aku memaksamu keluar? Sambil berkata, telapak tangannya memancarkan cahaya merah dan perlahan terulur. Tepat pada saat ini, sebuah desahan tiba-tiba muncul dan bergema di ruangan batu itu. Suara itu penuh dengan perubahan dan kepahitan, seolah-olah seorang lelaki tua sedang mengingat masa lalu. Zhang Fan tersenyum dan menarik telapak tangannya. Meskipun ada senyum di wajahnya, tidak ada sedikitpun senyum di matanya. Sebaliknya, senyum itu dipenuhi dengan keseriusan saat dia diam-diam memperhatikan riak-riak di permukaan cermin harta karun Matahari Agung. Di Aula Roh Api, tempat di mana 70% roh api diserap, di atas langit berbintang sumber api, Mutiara Naga Api Sembilan berjuang dengan aneh. Semua ini akan terungkap pada saat ini. Permukaan cermin matahari besar berfluktuasi secara ekstrim. Tiba-tiba mengembun, dan wajah yang jernih muncul. Dia adalah seorang pria yang sangat tua. Wajahnya ditutupi dengan lapisan kerutan, seperti tanah yang retak setelah kemarau panjang. Kulitnya kendur dan kusam, sudut mulutnya terkulai dan alisnya berkerut rapat. Alisnya yang panjang dan seputih salju menjuntai dari alisnya yang terkulai hingga ke lehernya. Yang paling mencolok adalah sepasang matanya yang redup dan keruh. Matanya selalu menyipit seolah tak pernah bisa dibuka. Seakan-akan ada penderitaan yang tak berujung, ia bagaikan orang tua malang yang tertindas beban hidup dan tak bisa dilepaskan. Itu adalah Kutau. Sekte Api, leluhur jiwa yang baru lahir, penganut Taoismeku yang meninggal ketika ia menghancurkan kesadaran spiritual Mutiara Roh Api. Melihat itu dia, Zhang Fan tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Sebaliknya, dia menatapnya dengan tenang seolah-olah dia sudah menduganya. Pendeta Tao yang muncul di cermin itu sangat berbeda dari saat dia berada di negeri Roh Api. Dia seperti lukisan yang dikendalikan oleh Ling Xu Xi. Meskipun wajahnya masih penuh dengan kepahitan, entah itu cahaya di matanya atau aura menakjubkan yang dipancarkannya, tidak ada yang berani mengabaikannya. Sulit bagi orang tua biasa untuk melihatnya. Baru pada saat itulah dia memiliki aura yang mengagumkan dari seorang leluhur jiwa baru lahir. Setelah saling menatap selama beberapa saat, kutau tiba-tiba mendesah di cermin. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Zhang Fan tersenyum, ekspresi aneh di wajahnya saat dia berkata, apakah tetuaku merasa nyaman dengan Mutiara Naga Sembilan Api milikku? Kedengarannya dia khawatir, tetapi ada sedikit nada mengejek dalam kata-katanya. Siapa yang menyangka bahwa aku, penganut Taoismeku, akan jatuh di tempat yang sama dua kali dalam hidupku? Surga sedang membodohi kita. Kepahitan di wajahku tahu hampir bisa diperas keluar dari air. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan menatap Zhang Fan dengan sepasang mata ikan mati untuk waktu yang lama, lalu berkata, Aku tidak menyangka kau akan begitu lemah di usiamu yang masih muda. Untuk dapat memurnikan harta ini hingga menyatu dengan hati dan darah seseorang, hingga menjadi sempurna. Benar-benar. Mustahil. Melihat ekspresinya yang pahit, alisnya yang panjang terus bergetar, dan ekspresinya yang bingung, Zhang Fan sama sekali tidak berniat menjelaskan. Sekarang setelah Taoismeku muncul di Mutiara Naga Api 9, pikirannya telah terkonfirmasi. Sebab dan akibat dari masalah ini menjadi jelas. Sebelumnya, di lapangan roh api, Mutiara spiritual dibunuh oleh mereka, dan Kutawa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Entah mengapa, dia tidak langsung melarikan diri atau bersembunyi. Sebaliknya, dia memanfaatkan tekanan dari tiga Grandmaster Formasi Inti, yang hendak melepaskan segel dan buru-buru mengumpulkan roh api, untuk bersembunyi sementara di dalam Mutiara Naga 9 Api. Adapun apakah dia berencana untuk bereinkarnasi ketubuh lain atau menggunakan metode lain untuk berkultivasi, itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui orang luar. Akan tetapi, tidak peduli seberapa banyak dia berencana, dia tidak menyangka bahwa Mutiara Naga 9 Api telah disempurnakan oleh Zhang Fan sampai pada titik di mana segala sesuatu di dalam Mutiara Naga berada di bawah kendali Zhang Fan sepenuhnya. Dengan cara ini, Pendeta Ku langsung masuk ke dalam perangkap Zhang Fan. Selama Zhang Fan berkehendak, dia dapat langsung mengaktifkan Mutiara Naga 9 Api dan langsung membakar Pendeta Ku hingga mati. Sungguh tragis. Hidup dan matinya ada di tangan orang lain. Menatap Mutiara Naga 9 Api di cermin matahari besar, wajah Zhang Fan menampakkan senyum puas. Jika bukan karena ini, aku akan sudah dirasuki oleh Ku Tao. Ketika dia mengucapkan kata, kerasukan, nada bicara Zhang Fan tiba-tiba berubah kasar. Aura pembunuh memenuhi seluruh ruangan batu. Hem. Sekalipun kau merasukiku, aku tak akan mencarimu. Bibir Pendeta Ku berkedut, wajahnya penuh dengan penghinaan. Mengenai dinginnya kata-kata Zhang Fan, seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali. Bagaimanapun juga, dia dulunya adalah seorang kultifator bayi asli. Zhang Fan memuji dalam hatinya. Dia menyembunyikan auranya, mengetahui bahwa trik-trik kecil ini tidak berguna melawan Ku Tao, dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri lagi. Akar spiritual campuran. Saya tidak tahu bagaimana kamu bisa berkultifasi sampai ke titik ini. Merasuki kamu. Saya khawatir kamu tidak akan pernah mencapai kultifator bayi asli. Pendeta Tao Ku mendengus melihat bakat Zhang Fan. Dia memandang rendah Zhang Fan, seolah-olah dia yakin bahwa Zhang Fan tidak akan pernah mencapai tahap penggarap bayi asli. Zhang Fan hanya menertawakan perkataannya, dan tidak membantahnya. Berada di dalam mutiara naga api sembilan, yang hampir menjadi bagian dari tubuh Zhang Fan, penganut Taoismeku secara alami dapat memeriksa bakatnya. Tapi bagaimana dengan itu? Bagaimana dia bisa tahu seberapa besar keuntungan yang dimiliki Zhang Fan? Teknik pemecah batasan lima elemen agung dapat menghancurkan semua mantra pembatas di dunia. Itu adalah dasar dari semua yang dimilikinya. Kuali transformasi sembilan langit dan bumi, sembilan transformasi naga dan harimau. Bahkan di zaman keemasan para kultifator kuno, itu adalah seni alkimia yang sangat rahasia. Bola abadi, mimpi seribu tahun, indera ketuhanan, kenali dirimu dan kenali musuhmu. Semuanya adalah harta karun yang bahkan seorang kultifator bayi asli seperti ku tahu tidak punya kesempatan untuk menyentuhnya. Dengan harta karun dan kerja keras ini, hanya masalah waktu sebelum dia bisa menjadi abadi. Dia tidak perlu berdebat dengan orang lain. Apalagi, setelah membenci bakat Zhang Fan, wajah ku tahu kembali menjadi gelap. Dalam situasiku saat ini, bahkan jika aku ingin memilikimu, tidak ada yang bisa kulakukan. Mungkin karena sudah lama tidak berbicara dengan siapapun, pendeta ku tahu memanfaatkan kesempatan itu dan mulai berbicara. Dia menjelaskan dengan jelas apa yang telah terjadi di masa lalu dan sebab akibat dari mutiara naga api. Saat itu, pendeta tahu ku adalah tetua agung jiwa baru dari klan api. Dia mewarisi indera ilahi dari nadi api klan lima elemen dari zaman kuno. Meskipun dia tidak terkalahkan di alam semesta, hanya sedikit orang yang berani menentangnya. Tanpa diduga, mutiara naga api, harta karun paling berharga milik sekte itu, tiba-tiba bermasalah. Mutiara itu malah melahirkan kesadaran spiritualnya sendiri. Bagaimana mungkin? Bagaimanapun, kesadaran spiritual yang lahir dalam harta karun seperti itu secara alami dapat mengendalikan harta karun itu dengan bebas dan mengerahkan kekuatan terbesarnya. Selain itu, ia lahir tanpa apapun. Selama ia memiliki kesadaran spiritual, ia akan sangat ingin bebas. Bagaimana mungkin mutiara naga api bersedia dikendalikan oleh mereka? Ini merepotkan. Untuk mendapatkan kembali kendali atas harta karun paling berharga milik sekte tersebut, ku tahu harus mengambil risiko. Ia bermaksud menggunakan indra ilahi dari tetua agung jiwa baru lahirnya untuk melarikan diri secara paksa ke dalam mutiara naga api, dengan maksud untuk menghancurkan kesadaran spiritual Lingzusi. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa kuat sebuah benteng, benteng itu akan hancur dari dalam. Harta karun yang hampir tidak bisa dihancurkan, mutiara naga api, sebenarnya runtuh setelah pertempuran antara Lingzusi dan ku tahu, menciptakan dunia yang indah seperti tanah roh api. Setelah pertempuran itu, jiwa baru lahir ku tahu terluka parah. Belum lagi meninggalkan tanah roh api dan kembali ke tubuhnya, bahkan menjadi masalah baginya untuk bertahan hidup dalam waktu lama. Lingzusi tidak terluka, tetapi kesadaran spiritualnya yang baru lahir terluka parah dan hampir menghilang di tempat. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak terluka. Dalam keputus asaan, Lingzusi dan jiwa baru lahir ku tahu yang hancur bersatu-satu sama lain untuk bertahan hidup. Hasil ini tentu saja tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun berikutnya, kedua belah pihak terus-menerus bertempur. Mereka berdua ingin menghancurkan satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Karena cara hidup yang istimewa inilah, penganut tahu ku dapat lolos dari batas umurnya dan bertahan hidup hingga sekarang. Namun, bagaimana orang biasa dapat menerima kehidupan seperti ini? Setelah kejadian ini, ku tahu masih mampu mempertahankan kesadarannya dan tidak berasimilasi dengan Lingzusi. Sudah jarang baginya untuk memiliki kemauan yang baik. Tetapi, Zhang Fan sedikit terdiam. Mengapa pendetaku banyak bicara? Mungkin itu adalah akibat dari pengalaman menyakitkan selama bertahun-tahun, pendetaku tidak dapat berhenti berbicara. Dia berbicara sangat panjang sehingga Zhang Fan merasa pusing. Seolah-olah ada banyak lalat yang berdengung di telinganya. Tepat saat dia tidak dapat menahan diri untuk membungkam ku tahu, narasinya akhirnya berakhir. Jika aku tidak ada di sini. Hanya kalian berdua dan ketiga Grandmaster itu. Hah? Kau ingin melakukan apapun pada Lingzusi? Bermimpilah. Bahkan para Grandmaster formasi inti tidak kompeten. Zhang Fan terdiam. Namun, jika memikirkan identitas ku tahu, dia memang berhak mengatakan itu. Yang lebih menyedihkan adalah jika Grandmaster formasi inti tidak kompeten, lalu siapa dia? Pada saat kritis membunuh Lingzusi, pihak lain tiba-tiba berhenti. Keributan Lingzusi saat itu membuktikan bahwa pendeta tahu yang pahit itu benar. Terlebih lagi, jika bukan karena fakta bahwa ia telah terjerat dengan pendeta tahu yang pahit selama bertahun-tahun, kekuatan Lingzusi akan jauh lebih lemah. Selama Zhang Fan memikirkannya sebentar, dia menggigil. Tidak lama setelah dia lahir, dia bisa bertarung dengan leluhur tahap Yuanying dan kedua belah pihak kalah. Jika dia memulihkan diri selama bertahun-tahun, dia tidak tahu seberapa kuat dia nantinya. Setidaknya, belum lagi membunuh pihak lain, sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa lolos tanpa cedera. Pada saat yang sama, setelah memahami situasi Kutaois, dia juga mengerti mengapa Kutaois disimpan sementara di mutiara naga api sembilan. Dalam situasi saat ini, dia hanyalah Naschen Sol yang rusak. Dia mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil alih tubuh orang lain. Jika dia jatuh ke mata para Grandmaster Core Formation itu, dia kemungkinan besar akan menjadi sepotong daging yang lesat. Apakah itu menyimpannya untuk sementara atau menawarkannya kepada monster Tuan Naschen Sol dari sekte itu, keduanya adalah pilihan yang sangat bagus. Pendeta Tauku, yang kekuatannya telah melemah, adalah target terbaik untuk menciptakan Naschen Sol kedua. Bahkan Zhang Fan memiliki keinginan untuk memberinya makan Naschen Sol, apalagi yang lain. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pendetaku. Penatuaku, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? 252. Penatuaku, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Mendengar ini, mata ikan mati milikku Tau bersinar terang. Otototot Zhang Fan yang tegang menjadi rileks. Ini sebetulnya hasil terbaik. Apa yang harus dilakukan dengan bayi asli yang rusak ini? Zhang Fan telah memikirkan hal ini sejak dia keluar dari negeri api. Memberikannya pada bayi iblis, itu terlalu sia-sia. Terlebih lagi, ketiga bayi iblis itu sudah berada di tahap foundation building. Paling-paling, mereka hanya bisa meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat yang sama dengan guru mereka, yang hanya di tahap tengah. Tidak akan ada peningkatan kualitas, jadi itu tidak sepadan. Mengurung mereka dan menanganinya saat ia mencapai puncak level penyelesaian atau membentuk bayi asli. Itu bukan hal yang mustahil, tetapi terlalu lambat dan tidak sesuai dengan kepribadiannya. Jika dia harus melakukan ini, dia tidak akan mengubah mayat-mayat surgawi menjadi tiga bayi iblis. Lagi pula, bagi jiwa baru yang terluka, nilai terbesar tidak lain adalah pemahaman, pengertian, dan pengetahuan yang telah dikembangkan oleh jiwa baru tersebut sepanjang hidupnya. Bagi Zhang Fan, ini adalah harta karun yang paling berharga. Bahkan teknik pencarian jiwa iblis kuno tidak dapat mengekstrak semua ini. Oleh karena itu, kerjasama merupakan pilihan yang paling rasional. Aku bersumpah bahwa suatu hari nanti, jika aku punya cukup kekuatan dan tidak melukai diriku sendiri, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu mendapatkan kembali hidupmu. Ada banyak larangan, tetapi itu menunjukkan ketulusannya. Pendeta tahu ku menatap Zhang Fan dan kekaguman di matanya semakin kuat. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum. Besar. Saya juga akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Dengan bimbingan orang tua ini, aku yakin kau akan dapat menghindari beberapa jalan memutar. Mendengar ini, Zhang Fan tersenyum. Benar saja, orang tua itu pintar. Pendeta tahu ku tidak hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Sebelum Zhang Fan sempat mengatakan apapun, dia sudah mengerti. Begitu kesepakatan tercapai, hati Zhang Fan tiba-tiba menjadi rileks. Kekurangan terakhir sudah diperbaiki. Bakatnya biasa saja. Meskipun dia jauh lebih baik daripada manusia biasa, dia hanyalah murid luar di sekte besar. Bahkan keluarga kultivasi biasa tidak akan menghabiskan banyak upaya padanya. Untungnya, dia punya cukup banyak kesempatan. Setelah berkultivasi selama lebih dari satu dekade, dia punya banyak harta karun. Dengan bantuan dari luar, dia tidak akan tertinggal dari para kesayangan surga itu. Namun ada satu hal yang selalu kurang darinya. Itu pengalaman. Berkultivasi dalam waktu singkat berarti pengetahuan seseorang terbatas. Selain itu, seseorang tidak memiliki guru di sisinya untuk membimbing mereka. Sebagian besar waktu, mereka hanya bergerak maju dalam kegelapan. Apakah mereka benar atau salah? Apakah mereka harus maju atau mundur? Semuanya bergantung pada perasaan mereka. Itu tidak masalah sekarang, tetapi jika dia maju selangkah lebih jauh, maka dia mungkin harus mengeluarkan banyak sekali upaya yang sia-sia, dan itu akan menambah rintangan pada jalan menuju keabadian yang sudah terjal. Sekarang Tao Isku ada di sisinya, semuanya berbeda. Selama dia benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk membantu, dengan pengalaman dan pengetahuannya, itu pasti akan sangat membantunya. Setelah itu, baik di dalam maupun di luar cermin perunggu itu hening sejenak. Akhirnya, di bawah senyum tipis Zhang Fan, Kutao tersenyum pahit dan merentangkan tangannya tanpa daya. Datang! Dua kata yang muncul entah dari mana itu membuat senyum muncul di wajah Zhang Fan. Kamu memang orang yang penuh pengertian. Diam-diam memujinya, dia tidak menahan diri. Tangan kanannya membentuk pedang dengan jari-jarinya dan menekannya di antara kedua alisnya. Jelas, dia menggunakan semacam teknik. Di antara mereka berdua, meskipun Kutao dulunya adalah seorang yang kuat di puncak level aslinya, dia harus menundukkan kepalanya ketika dia berada di bawah atap orang lain. Zhang Fan adalah orang yang benar-benar memiliki keunggulan. Tentu saja, dia tidak akan membiarkannya pergi hanya karena kesepakatan sederhana. Dia harus memiliki beberapa metode untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan Kutao, jari Zhang Fan perlahan meninggalkan ruang di antara kedua alisnya. Di ujung jarinya, manik-manik seperti kristal hitam berputar, seolah-olah itu nyata. Mantra benih setan. Pendeta tahu ku berseru, dia mengenali teknik ini. Wajahnya yang masam juga berubah serius. Beberapa saat yang lalu, dia masih bertanya-tanya bagaimana Zhang Fan bisa mengendalikannya. Dia bahkan tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dia melihat mantra benih iblis, dia mengerti. Wajahnya menjadi semakin masam. Bagaimana dia tahu teknik ini? Sebuah pikiran melintas di benaknya. Sebelum dia sempat bertanya, kristal hitam itu meninggalkan ujung jari Zhang Fan dan perlahan terbang ke arahnya. Itu dalam dan misterius, seolah-olah telah menyerap semua cahaya. Itu menembus semua penghalang, menembus cermin dan manik naga, dan langsung masuk ke kedalaman jiwa asli kutau. Ketika mantra benih iblis mendekatinya, Tao Isku menghindar secara naluriah. Pada akhirnya, dia berhenti dengan senyum pahit. Dia membiarkannya meresap ke dalam jiwanya seperti benih, berakar, dan berkecambah. Melihat ini, senyum muncul di wajah pucat Zhang Fan. Mantra benih iblis adalah teknik yang kuat, tetapi juga menghabiskan banyak ki primordial. Setelah memisahkan kristal hitam, dia merasa tubuhnya tiba-tiba kosong, seolah-olah semua kekuatannya telah tersedot keluar. Perasaan kekurangan dan kelelahan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan ini bukanlah kelelahan fisik, juga bukan kelelahan spiritual. Itu adalah perasaan kehilangan dari lubuk jiwanya. Seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba meninggalkannya, membuatnya merasa hampa. Harganya memang tidak kecil, tetapi tanpa perlindungan teknik ini, dia benar-benar tidak bisa merasa tenang. Meskipun Tao Isku tinggal sementara di mutiara naga api sembilan, dan hidup serta matinya berada di tangan Zhang Fan, ini hanya masalah waktu yang singkat. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan magis yang dimiliki monster tua alam Yuanying. Bagaimanapun, itu adalah wilayah misterius, puncak dunia manusia. Wajar saja jika dia memiliki beberapa metode aneh. Kalau di kemudian hari dia mendapatkan kembali kekuatannya, berhasil lepas dari kendali Zhang Fan dan lepas dari bola naga, atau sekadar mengendalikan bola naga sembilan api secara paksa, kepada siapa dia akan menangis. Namun dengan mantra benih iblis akan berbeda. Tidak peduli alam mana yang dicapainya di masa depan, kecuali ia melangkah lebih jauh dari alam pembentukan jiwa dan menjadi makhluk abadi yang legendaris, ia tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari kendalinya. Meskipun, mantra benih iblis bersifat magis, mantra itu memiliki banyak batasan. Mantra itu baru bisa benar-benar ditanamkan jika pihak lain benar-benar membuka tangannya. Jika Taoisku tidak berada dalam situasi seperti saat ini, menderita selama ribuan tahun, dia tidak akan membiarkan seseorang mengendalikan hidup dan matinya, mengingat harga dirinya sebagai penggarap jiwa baru lahir. Mantra penatua jiwa tak terbatas. Dia pernah memperoleh teknik iblis secara kebetulan di masa lalu. Dia tidak menyangka teknik itu akan memainkan peran yang begitu besar saat ini. Mantra benih iblis adalah salah satu teknik yang tercatat di dalamnya. Meskipun buku surgawi istana ungu yang mencatat metode tanpa batas milik tetua jiwa diberikan kepada Siang Ming sebagai balasan budi, isinya terukir kuat dalam benaknya. Karena ketidakcocokan atribut unsurnya, secara alami dia tidak dapat melatih teknik kultivasi utama di dalam, tetapi dia dapat melatih beberapa kemampuan ilahi. Teknik melahap jiwa tiga bayi dan mantra benih iblis saat ini adalah sama. Mantra benih iblis adalah teknik pengendalian yang tercatat dalam mantra penatua jiwa tak terbatas. Mantra ini memisahkan seutas pikiran iblis dalam hati seseorang, membentuk benih iblis, dan menanamnya di inti jiwa pihak lain. Begitu benih iblis itu berakar dan tumbuh, ia akan melekat erat pada pihak lain. Kecuali jika seseorang mencapai tubuh priabadi dan merekonstruksi dirinya sendiri baik di dalam maupun di luar, ia tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, pemilik benih iblis itu hanya perlu berpikir untuk meledak, dan pikiran iblis yang mengerikan itu akan langsung melahap segalanya. Itu bisa dikatakan sebagai teknik pengendalian yang sangat kuat. Sayangnya, teknik ini memiliki terlalu banyak batasan. Bahkan jika ditekan dengan paksa, selama pihak lain tidak mau, benih iblis tidak dapat ditanam. Oleh karena itu, teknik ini tidak dihargai oleh para tetua jiwa, dan hanya merupakan teknik minor dalam teknik jiwa tak terbatas. Awalnya Zhang Fan tidak memperdulikannya, namun ia tidak menyangka hal itu akan memainkan peranan sebesar itu saat ini. Jika dia tidak memiliki mantra benih iblis, dia mungkin ragu untuk mencapai kesepakatan dengan Taoise Ku. Lagi pula, tanpa teknik pengendalian yang tepat, kesepakatan apapun akan seperti istana di pasir, istana di udara, dan tidak dapat menahan kekuatan eksternal apapun. Dia tidak dapat menerima pilihan untuk menaruh harapannya pada orang lain, yang bukan wewenangnya. Jika memang begitu, kecuali dia mempelajari teknik yang cocok dalam waktu yang sangat singkat, Zhang Fan lebih baik membuang-buang waktu dan membiarkan ketiga bayi iblis itu mendapat manfaat daripada mempertahankan orang yang menakutkan yang bisa meledak kapan saja di sisinya. Sekarang, tentu saja, tidak ada masalah. Setelah beberapa saat, Zhang Fan mengatur nafasnya beberapa kali, dan akhirnya memulihkan energinya. Permukaan cermin matahari besar masih berfluktuasi hebat, dan aura hitam samar, seperti cabang dan daun, berangsur-angsur menghilang. Setelah sekian lama, debu akhirnya mengendap, dan pendetaku muncul kembali dengan wajah masam. Dia menatapnya dengan tidak senang, lalu berkata dengan galak. Ayo, ayo. Apa yang kau tahu, nak? Gunakan semuanya untuk orang tua ini. Biarkan aku melihat apa yang bisa kuajarkan padamu, dan selamatkan hidupmu. Karena keadaan sudah seperti ini, Taoist Ku menerima takdirnya dan segera bertindak. Semakin cepat kultifasi Zhang Fan meningkat, semakin cepat pula ia bisa melarikan diri, jadi ia tidak bisa tidak bertindak. Dasar orang yang boros. Raungan yang menyayat hati bergema di ruangan batu itu. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan lehernya. Di depannya, kepala ilusi dan separuh lengan menyembul keluar dari cermin, jari-jarinya hampir menyentuh hidungnya. Mutiara Naga Sembilan Api, apakah begini caramu menggunakan harta ini? Bagaimana kamu bisa menggunakannya sebagai alat untuk menyimpan api? Ini bukan cara menjadi orang yang boros. Kamu bisa menggunakannya sebagai batu dan membuangnya. Sekalipun kamu khawatir dengan anak nangong itu, mengapa kamu tidak belajar dari hermafrodit itu dan membuat lampu cermin atau semacamnya? Zhang Fan hanya bisa tersenyum kecut menanggapi kata-katanya. Hem, harta karun ini cukup untuk menyimpan roh primordial seseorang. Bagaimana bisa kau menyianyaiakannya seperti ini? Jika harta karun ini memiliki roh, harta karun ini pasti sudah lama hilang. Roh primordial. Telinga Zhang Fan terangkat dan dia bertanya dengan bingung. Mengapa kamu tahu begitu banyak? Pendetaku meliriknya dan berkata, belum terlambat untuk bertanya setelah kamu mencapai tahap pembentukan jiwa. Penjelasan sebenarnya tentang matahari besar. Sungguh metode yang hebat. Tetapi mengapa semua kubis yang bagus dimakan oleh babi? Sosok ilusi yang marah itu melayang keluar lagi, terbang ke atas dan ke bawah di sekitar Zhang Fan. rasa pahitnya tak terlukiskan. Matahari Agung, Matahari Agung, sesuai namanya, seseorang harus berubah menjadi matahari untuk mencapai puncaknya. Lihat bagaimana kamu mempraktikkannya, berjemur di bawah sinar matahari, menyerap sinarnya, lalu memahaminya. Teruslah bermimpi. Dasar bodoh. Kalau bukan karena dukungan dari surga ketiga dan gagak emas berkaki tiga, aku tidak akan bisa mencapai apapun dalam hidupku. Lihatlah bulan itu, ia tidak pernah berubah sejak dahulu kala. Bahkan jika ia menyerap sinar matahari, ia tidak akan mampu menyerap apapun. Bukankah ia masih dingin? Dalam seratus juta tahun lagi, ia tidak akan menjadi matahari. Untuk menguasai tergi ini, hal terpenting adalah menemukan tempat yang gelap dan menggunakan cahaya tubuh Anda untuk menembus kabut. Terakhir, Anda harus berubah menjadi matahari. Setelah sekian lama, ku tahu menunjukkan teurgi yang banyak bicara secara ekstrim. Ia tidak berhenti berbicara, meremehkan kultifasi teurgi Zhang Fan dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah tidak ada habisnya. Penggunaan mutiara naga api sembilan dan kultifasi kitab suci matahari agung hanyalah sekilas gambaran besar. Lebih banyak kebisingan seperti ribuan lalat, terus-menerus berdengung di telinganya. Untuk sesaat, Zhang Fan bertanya-tanya apakah keputusannya salah. Dengan orang yang cerewet seperti itu di sisinya, dia benar-benar tidak akan kesepian di masa depan. Namun, saat ini, berbeda dengan sebelumnya saat ia mengenang masa lalu. Kata-katanya kasar, tetapi penalarannya tidak kasar. Setiap kali ia meremehkan dan mengejek, ia akan menunjukkan akar permasalahan dan menunjukkan arahnya, memaksa Zhang Fan untuk menundukkan kepalanya dan menerima pelajaran. Jika bukan karena ini, Zhang Fan pasti sudah membanting cermin berisik itu ke tanah seratus kali. Bagaimana dia masih bisa menahannya? Seperti yang diharapkan dari monster tua Naschen Sol. Zhang Fan mendesah dalam hatinya. Pertama, dia terkejut dengan kenyataan bahwa orang lain dapat melontarkan serangkaian kata tanpa mengulang apapun sepanjang hari. Tergi ini benar-benar mengerikan. Kedua, dia sangat mengaguminya. Dengan pandangan sekilas, dia bisa memahami esensinya, dan dengan satu kalimat, dia bisa membuat orang tiba-tiba melihat cahaya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan bakat luar biasa. Ini adalah kombinasi dari akumulasi pengalaman yang sangat besar dan visi yang menguntungkan secara strategis. Keduanya berpadu untuk menciptakan percikan. Dari sini juga terlihat bahwa meskipun lelaki tua itu sesekali menusuknya beberapa kali untuk melampiaskan kemarahannya karena dikendalikan oleh orang lain, dia tetap dengan tulus memenuhi perjanjian itu. Itu sudah cukup. Dengan susah payah, akhirnya pendeta tahu itu merasa cukup dan berhenti. Memanfaatkan kesempatan ini, Zhang Fan tiba-tiba membalikkan telapak tangannya, dan sebuah bola perunggu jatuh ke tangannya. Pada saat yang sama, ia mengisinya dengan kekuatan spiritual. Dalam sekejap, ada cahaya terang, dan ia benar-benar lolos ke dalam bola primordial. Pertama, dia takut pada lelaki tua yang banyak bicara ini dan ingin menghindari pusat perhatian. Kedua, setelah mendengarkan begitu banyak hal, sudah waktunya untuk mencernanya dengan baik. Dalam hal memperoleh teurgi untuk meningkatkan pemahaman, tempat apa yang lebih cocok daripada pesta primordial. Hmm. Sang Taoise pertapa baru saja menjilati bibirnya, dan ketika dia berbalik, dia melihat tubuh Zhang Fan tiba-tiba menjadi kosong, seolah-olah ada sesuatu yang ditarik keluar. Pandangannya langsung terfokus pada bola primordial, dan dia sedikit merasakan gerakan di atasnya. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengerti. Dengan penglihatannya, dia dapat melihat bahwa harta karun ini luar biasa dalam sekejap. Anak ini. Sang Taoise pertapa menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimilikinya. Harta karun itu satu demi satu, aku tidak tahu apa lagi yang tidak terungkap. Untuk sesaat, dia agak ragu dengan penilaiannya sebelumnya. Mungkin, dia benar-benar bisa. Cermin matahari besar melayang naik turun, tatapannya yang rumit tertuju pada Zhang Fan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba jatuh tanpa daya. Ketika melihat lagi, permukaan cermin tidak lagi beriak, dan sosok itu telah hilang. Di ruang batu, keheningan kembali. 253. Langit cerah dan awan tipis. Hari itu adalah hari yang baik. Di lembah yang sunyi dan terpencil itu, bugusan bunga-bunga dan rumput hijau subur pun terhampar di bawah sinar matahari pertama. Rumput yang lembut, bunga-bunga yang indah, dan dedaunan hijau zamrut semuanya tertutup oleh tetesan embun yang berkilauan. Tetes-tetes itu tampak jatuh tetapi belum jatuh. Tetes-tetes itu menampilkan warna-warna pelangi yang kabur. Pada saat itu, seberkas cahaya bersinar, dan suara siulan memecah udara, menyapuh seluruh lembah. Dalam sekejap, rumput hijau bergoyang, dan bunga-bunga pun merunduk. Tetes-tetes embun meluncur turun, membasahi tanah. Setelah sekian lama, lembah itu kembali tenang. Pada saat ini, cahaya yang mengalir telah menghilang ke langit. Penatu aku, saya punya pertanyaan yang sudah lama saya pikirkan. Aliran cahaya melesat melewati awan, dan suara Zhang Fan terdengar di tengah ledakan itu. Katakan saja, orang tua ini mendengarkan. Suara pendetaku terdengar sangat santai. Pada saat yang sama, sebuah adegan muncul di benak Zhang Fan. Ada sebuah meja batu di bawah pohon kuno yang mengjulang tinggi. Seorang lelaki tua dengan sikap bijaksana sedang santai minum teh di bawah pohon. Dalam beberapa hari di ruang batu, pendetaku telah kecanduan menjadi seorang guru. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Zhang Fan, dia tanpa sadar bersikap seperti seorang guru. Haha, ini. Senyum aneh muncul di wajah Zhang Fan. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, kemarin, saat aku berada di Dunlun. Penatu aku, kamu tidak mengintip, kan? Meskipun ada keraguan dalam kata-katanya, nadanya terdengar seperti berkata, kamu pasti mengintip. Berbicara tentang ini, Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul dadanya. Dia sudah lama menduga bahwa Tao Isku bersembunyi di mutiara naga api sembilan. Mengapa dia kehilangan akal sehatnya? Tidak peduli apapun, dia seharusnya membuang cermin matahari besar itu terlebih dahulu. Satu kesalahan dapat menyebabkan penyesalan abadi. Apa? Zhang Tao Isku tampaknya tersedak air liurnya, lalu dia meledak. Apa katamu? Adegan dalam benak Zhang Fan tiba-tiba berubah. Seorang lelaki tua berkeliaran, meraung seperti guntur. Bagaimana orang tua itu bisa melakukan hal seperti itu? Mustahil. Mustahil. Menjelang akhir kalimatnya, suaranya berangsur-angsur menjadi lebih lembut, seolah-olah dia kurang percaya diri. Hahaha. Suara tawa dan raungan marah seorang lelaki tua seketika menyebar menembus awan, membuat burung elang ketakutan dan terbang tinggi ke angkasa lalu jatuh dari langit. Setelah mendapat bimbingan dari Kutau, dia tiba-tiba mengerti segalanya. Dengan orang yang tidak mengancam di sisinya, dia tidak lagi sendirian. Tanpa disadari, dia menjadi lebih ceria dan bahkan bercanda. Di Pegunungan Chong di Prefektur Kin, sebuah kota terletak di atas gunung, seperti seekor harimau atau naga yang meliliti lehernya. Klan Lima Elemen, Kota Pegunungan Sejak klan Raja Pelet dimusnahkan dalam satu hari, klan Lima Elemen telah menggantikan mereka. Mereka juga telah melekatkan diri pada sekte karakteristik Dharma. Seketika, klan Lima Elemen telah memonopoli wilayah Pegunungan Chong yang luas. Mereka bahkan telah membangun kota Pegunungan ini untuk tempat tinggal para pengikut mereka. Kota itu benar-benar makmur. Inti kota Pegunungan secara alami dihuni oleh keturunan para pembudidaya. Mereka adalah kekayaan terbesar klan, jadi wajar saja jika mereka menikmati sumber daya terbaik. Bahkan di tempat tinggal mereka yang biasa, perbedaan itu tercermin. Pinggirannya seperti kota manusia biasa, penuh dengan rumah-rumah penduduk dan berbagai macam toko. Orang-orang datang dan pergi tanpa henti. Sebagian besar orang yang tinggal di sini adalah murid tanpa akar spiritual. Meskipun mereka tidak memiliki takdir dengan jalan keabadian, setidaknya mereka tidak akan berada dalam bahaya. Suatu hari, jika keturunan mereka memiliki akar spiritual, mereka mungkin dapat tinggal di daerah inti yang riang. Selain itu, tidak ada kekurangan petani pengembara yang datang dan pergi untuk berbisnis di pinggiran kota pegunungan. Klan 5 Elemen memonopoli pegunungan Chong, jadi mereka tidak punya pilihan lain. Namun, apapun yang terjadi, tempat itu tetaplah kecil. Reputasi dan pengaruh klan 5 Elemen tidak dapat dibandingkan dengan sekte besar. Kemakmuran kota pegunungan tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan pasar sungguhan, apalagi yang dipenuhi oleh para pembudidaya abadi. Tapi hari ini berbeda. Kota pegunungan itu dihiasi dengan lentera-lentera dan suasananya luar biasa ramai. Bukan hanya itu, dalam waktu yang singkat ini, banyak cahaya yang mengalir berkelebat sili berganti dan naik turun tanpa henti. Bahkan ada banyak yang telah membentuk kelompok. Bukan seluruh klan yang telah berangkat bersama atau pembudidaya independen yang datang dalam kelompok dan tampaknya sangat ramai. Melihat pemandangan seperti itu, Zhang Fan menyentuh dagunya sambil berpikir. Dia tidak menganggap serius tugas memusnahkan klan 5 Elemen. Itu hanya masalah kenyamanan. Niatnya sebenarnya adalah pergi ke pasar tepi laut. Pegunungan Chong tempat klan 5 Elemen berada kebetulan berada di antara pegunungan pilar surga dan pasar tepi laut. Karena dia akan melakukannya, dia harus menyelesaikannya sekaligus. Pada saat yang sama, dia bisa menyingkirkan kebencian di hatinya dan membalas dendam karena diburu di masa lalu. Menurut rencana awalnya, tidak ada yang lebih baik selain mencari malam yang gelap dan berangin untuk menyelinap ke kota pegunungan. Sekarang tampaknya ada pilihan yang lebih baik. Sekarang kota pegunungan itu begitu ramai, jelaslah bahwa ada acara yang mengembirakan yang menarik banyak kultifator pengembara dan klan kecil untuk datang memberi selamat kepada mereka. Dalam hal itu, para elit dan anggota inti klan 5 Elemen pasti akan hadir dan dia bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan sehingga dia tidak perlu repot mencari mereka. Setelah memikirkannya, Zhang Fan melihat sekeliling dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengan sekejap, dia menghalangi dua sosok yang menerobos udara. Mereka adalah dua orang kultifator abadi, yang satu tua dan yang satu muda. Si lelaki tua berambut putih dan si lelaki muda masih basah di belakang telinganya. Dilihat dari pakaian mereka, jelas bahwa mereka adalah kultifator pengembara biasa dan jenis yang hidupnya relatif miskin. Melihat Zhang Fan menghalangi jalan, keduanya buru-buru mendarat. Setelah melihat sekeliling, ekspresi mereka berubah. Zhang Fan tidak menyembunyikan kultifasinya. Tekanan spiritual dari tahap pembentukan pondasi dilepaskan dan segera memberitahu kakek dan cucunya tentang identitasnya. Tahap pendirian Yayasan Senior. Orang tua itu terkejut dan hatinya gelisah. Mengapa seorang ahli tahap pembentukan pondasi menghalangi jalan mereka? Perampokan. Apa yang dimilikinya yang dapat menarik perhatian orang? Karena tidak berani berpikir terlalu banyak, dia buru-buru melangkah maju dan membungkuk ke tanah sambil tergagap. Salam, Senior. Sambil berbicara dia menarik cucunya untuk menyambutnya juga. Zhang Fan tersenyum dan bertanya, apakah kamu akan pergi ke kota pegunungan klan 5 Elemen? Iya. Bukan perampokan. Lelaki tua itu menganggup cepat dan berkata, cucu tertua dari klan 5 Elemen akan menikah ini adalah hari yang membahagiakan. Klan Chen dari Yanbei. Itu juga merupakan keluarga kultivasi dan statusnya mirip dengan klan 5 Elemen dan juga merupakan pengikut sekte karakteristik Dharma. Ini semua masalah sepele. Pokoknya, karena dia ada di sini, tidak peduli siapa pengantinnya, cucu tertua itu ditakdirkan bukan pengantin pria hari ini. Jadi kamu seharusnya mendapat undangan. Zhang Fan terus bertanya. Iya, ya, tapi. Tetapi, tidak ada lagi yang bisa dikatakan setelah itu. Bukan karena lelaki tua itu tidak berani mengatakannya, tetapi karena ia tidak bisa melanjutkannya. Riak bergetar, dan dalam sekejap, mereka berdua pingsan. Zhang Fan lah yang tidak ingin berbicara omong kosong dengan mereka lagi. Dengan lambayan tangannya, dia mengambil taskiankun milik lelaki tua itu ke tangannya, dan mengeluarkan sebuah undangan dari dalamnya. Dia menimbangnya di tangannya, lalu melemparkan taskiankun itu kembali kepada lelaki tua itu. Begitu melihat undangan ini, Zhang Fan langsung tahu apa maksud lelaki tua itu dengan tetapi. Undangan itu terbuat dari kertas merah tebal, dan ada beberapa huruf berlapis emas yang tercetak di atasnya. Kemungkinan besar itu adalah nama lelaki tua itu atau semacamnya. Undangan seperti itu, jika itu di dunia sekuler, akan dianggap baik, tetapi di mata para pembudidaya, itu terlalu ketinggalan saman. Jelas, status kakek dan cucu ini tidak tinggi, dan undangan yang mereka terima juga dari kelas terendah. Zhang Fan tidak peduli dengan hal ini. Lagipula, dia tidak akan makan dan minum. Sambil memegang undangan di tangannya, dia menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di gerbang kota pegunungan. Setelah beberapa saat, lelaki tua yang tidak sadarkan diri di tanah itu terbangun dan berdiri dengan goyah. Begitu dia bangun, ekspresinya berubah drastis. Pertama, dia menyentuh cucunya di tanah. Melihat bahwa dia baik-baik saja, dia segera memeriksa atas kiankun. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada yang hilang, dia menghela nafas lega dan mendesak atas keberuntungannya hari ini. Dia pingsan, tetapi hanya kehilangan satu undangan. Dia benar-benar beruntung. Dia buru-buru membangunkan cucunya, dan mereka berdua pergi begitu saja. Adapun Mountain City, mereka bahkan tidak melihatnya. Kalau dipikir-pikir, dia tahu pasti ada sesuatu yang besar terjadi di sana. Kalau dia tetap maju, dia akan jadi bodoh. Pada saat ini, Zhang Fan baru saja menyerahkan undangan dan memasuki kota gunung bersama orang banyak. Sebuah aula besar yang dihiasi lentera-lentera dan spanduk-spanduk warna-warni dipenuhi kegembiraan. Di depan aula, dua orang pria duduk tegak. Yang satu masih dalam masa kemasannya, berwibawa, dan yang satu lagi bersandar pada tongkat berkepala naga, tetapi sudah tua. Di samping lelaki tua itu berdiri seorang lelaki setengah baya berjubah emas. Saat itu, ia tersenyum kepada pasangan yang sedang menyajikan teh untuk para tetua. Mula-mula muncullah lelaki tua itu, kemudian lelaki kuat itu, dan akhirnya lelaki setengah baya berjubah emas. Mereka masing-masing minum secangkir teh harum, menyeruputnya pelan-pelan, lalu mengangguk sambil tersenyum. Jelas, mereka sangat puas dengan pria dan wanita yang menyajikan teh, terutama pria tua itu. Kerutan di wajahnya hampir terkumpul menjadi bunga. Dia seharusnya bangga, fondasi besar klan lima elemen dapat dikatakan telah dibangun olehnya. Sekarang dia telah menikah dengan keluarga Chen dari Yanbei, dapat dibayangkan bahwa akan ada perkembangan baru di masa depan. Saya khawatir saya tidak akan bisa melihatnya. Lelaki tua itu menghela nafas dan menatap lelaki setengah baya berjubah emas di sampingnya. Aku hanya bisa berharap agar putraku dapat bekerja keras, dan suatu hari nanti, klan lima elemen kita tidak perlu lagi melihat wajah-wajah sekte itu. Dia terbatuk dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, terdengar keributan dari luar aula. Hah! Orang tua itu mengerutkan kening, tiba-tiba membanting tongkatnya yang berkepala naga, dan berteriak, apa yang terjadi? Siapa yang membuat keributan? Di dunia kecil pegunungan Chong ini, ia terbiasa memegang kendali atas hidup dan mati. Teriakannya dipenuhi dengan martabat yang tak tergoyahkan dari seseorang yang memiliki kedudukan tinggi. Semua orang di aula langsung terdiam karena takut. Tak seorang pun berani berbicara. Di luar juga sepi. Keheningan itu tampaknya bukan disebabkan oleh suara lelaki tua itu, melainkan seperti suara bebek yang dicekik lehernya, lalu tiba-tiba berhenti. Untuk sesaat, terjadi keheningan di dalam dan di luar, dan tekanan depresi yang tak terlihat menyebar pada semua orang. Ada apa? Orang tua jin tidak menyambutku. Sebuah suara santai terdengar saat Zhang Fan berjalan masuk sambil tersenyum. 254. Apakah tuan tua jin tidak menyambutku? Zhang Fan masuk dengan senyum di wajahnya. Selamat datang. Bagaimana itu mungkin? Begitu melihat kemunculannya, dia tahu bahwa dia pasti datang mencari masalah. Dan dia memilih datang di hari yang penuh kegembiraan ini. Tidak peduli apapun perselisihannya, itu sudah merupakan tamparan di wajah. Dalam waktu kurang dari sehari, berita bahwa cucuklan lima elemen telah diganggu akan menyebar ke seluruh pegunungan pamir dan menjadi bahan tertawaan di antara para kultifator itu. Bagaimana mungkin seseorang yang berani melakukan hal ini tidak mempunyai rasa percaya diri? Terlebih lagi, meskipun Zhang Fan tersenyum, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang pekat. Anggota keluarga yang menjaga dan menyambut tamu di luar juga terdiam. Mereka takut telah dibunuh. Pasti ada alasannya. Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Sementara yang lain terkejut entah karena apa atau melotot ke arahnya, tuan tua jin menahan amarahnya dan perlahan duduk. Walaupun dia tidak berbicara, matanya terus menatap Zhang Fan, seolah ingin melihatnya. Zhang Fan tidak terburu-buru. Dia tidak peduli dengan tatapan mata orang lain yang menyelidiki. Dia hanya melihat sekeliling aula dan mengamati semua situasi. Ada banyak orang yang datang, dan mereka sangat beragam. Orang-orang yang duduk di meja barisan depan, melihat pakaian dan temperamen mereka, tidak sebanding dengan para kultifator yang terpuruk. Diperkirakan mereka adalah kultifator dengan status yang relatif tinggi di dekatnya. Orang-orang di belakang jauh lebih rendah kualitasnya. Ada berbagai macam orang. Sembilan dari sepuluh, mereka memanfaatkan kesempatan untuk datang dan berteman. Mereka mirip dengan pasangan kakek dan cucu yang mereka temui di luar. Pada saat ini, meskipun ada lebih dari seratus orang di aula, mereka diam, menunggu perkembangan selanjutnya. Mereka bukan orang bodoh. Tentu saja, mereka ingin menyenangkan klan lima elemen, tetapi mereka tidak akan melakukan sesuatu yang akan menyinggung mereka. Melihat temperamen Zhang Fan yang luar biasa dan penuh percaya diri, dia benar-benar tidak terlihat seperti orang yang bisa dianggap remeh. Untuk beberapa saat, suasana di aula itu terasa menyesakkan, membuat orang merasa tercekik. Dentang. Tepat pada saat ini, suara seperti porselen yang pecah bergema di seluruh aula. Pada saat ini, tidak ada suara lain di aula itu kecuali suara napas yang ditekan paksa, yang membuat suara tiba-tiba ini semakin menusuk telinga. Perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Itu adalah seorang kultifator muda yang tampaknya dalam kesulitan besar. Tangannya kosong, dadanya basah, dan ada pecahan porselen di kakinya. Jelas, dia tidak sengaja memecahkan sesuatu seperti mangkuk anggur. Dalam sekejap, banyak pasang mata menatapnya. Hampir semuanya memiliki basis kultifasi yang lebih tinggi darinya. Pemuda ini belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Untuk sesaat, dia bingung harus berbuat apa. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia hampir menggigil. Baiklah. Pak Tuwajin membanting tongkat berkepala naganya ke tanah dan berteriak dengan suara pelan. Teriakan pelan ini bergema di aula bagaikan guntur yang teredam, orang dari kejadian tiba-tiba tak terduga. Dengan lambayan tangannya, dia menghentikan putranya yang hendak memarahinya. Dia menatap Zhang Fan dan berkata dengan suara yang dalam, Adik kecil, jika keluarga lima elemenku melakukan kesalahan, kami akan menyambutmu untuk memberi kami beberapa petunjuk kapan saja. Hari ini adalah hari besar Little Sun. Jika Anda tidak keberatan, silakan duduk dan minum segelas anggur pernikahan. Bagaimana menurutmu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, salah satu anggota klan yang tanggap buru-buru berdiri dan meninggalkan tempat duduknya. Pak Tuwajin menganggup puas. Ia lalu menatap Zhang Fan, menunggu reaksinya. Pak Tuwajin terbiasa bersikap sombong sepanjang hidupnya. Selain berpura-pura menjadi cucu di depan orang-orang yang berasal dari sekte, dia tidak pernah bersikap lemah-lembut. Sekarang setelah dia mengatakan ini, dia bisa melihat bahwa pakaian, bentuk tubuh, dan sikap Zhang Fan sangat luar biasa. Dia tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah saat ini. Kalau tidak, dengan emosinya, dia pasti sudah memukulnya dengan tongkatnya. Jangan mengira tongkat berkepala naga itu biasa saja. Sekilas, tongkat itu tidak cocok dengan identitasnya. Padahal, itu adalah satu-satunya alat spiritual tingkat menengah dalam keluarga. Tidak diketahui berapa banyak darah kultifator yang telah menodainya. Bagaimana mungkin mudah untuk menanganinya? Penanganan masalah oleh Tuan Tuwajin dengan cara seperti ini menunjukkan bahwa dia telah merendahkan statusnya. Bahkan para tamu di sampingnya juga berpikir bahwa keluarga lima elemen telah berbicara dengan masuk akal untuk sekali ini. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Zhang Fan dengan rasa kasihan. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator di sekitar dan mengetahui gaya klan lima elemen seperti punggung tangan mereka. Tentu saja, mereka tahu bahwa mereka tidak mudah diajak bicara. Nona hari ini. Jika kau melewatkan hari ini, kau akan kehilangan nyawamu, anak muda. Saat semua orang diam-diam mendesah, Zhang Fan tiba-tiba tersenyum. Dia tidak berniat sedikitpun untuk duduk atau pergi. Sebaliknya, dia melangkah maju. Meskipun lelaki tua itu berbicara seperti seorang veteran, Zhang Fan tidak datang untuk menjadi tamu, juga tidak datang untuk membuat mereka terlihat buruk. Dia datang untuk membunuh. Dengan suara, gedebuk, sebuah token terbang keluar dari tangannya dan langsung dimasukkan ke dalam karakter, Fu, besar di bagian atas aula. Itu adalah token identitas murid inti sekte karakteristik Dharma. Simbol unik sekte itu bersinar menyilaukan di bawah sinar matahari dan cahaya lilin. Klan lima elemen berkolusi dengan orang luar. Sombong dan tiran. Sekte karakteristik Dharma, Zhang Fan. Diperintahkan untuk memusnahkan. Orang yang tidak berhubungan, jangan membuat kesalahan. Satu kalimat, satu jeda, satu langkah maju. Setelah empat kalimat, Zhang Fan sudah berdiri dengan gagah di tengah aula. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia mengalihkan pandangannya dari beberapa orang di ujung aula ke semua tamu. Niat dingin dalam kata-katanya terungkap dengan jelas. Saat mereka merasakan aura mengerikan ini, semua orang tahu dalam hati mereka bahwa kalau ada yang berani ikut campur, maka dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan dan memusnahkan mereka semua. Sebenarnya, tidak ada yang berani melakukannya. Eksistensi macam apa sekte karakteristik Dharma itu? Itu adalah salah satu sekte teratas di prefektur Kin. Pada saat ini, pesta pernikahan belum resmi dimulai dan mereka belum mabuk. Bagaimana mereka bisa melakukan hal bodoh seperti itu untuk klan lima elemen? Pada saat itu, seseorang meninggalkan meja. Bahkan pria kuat yang duduk di ujung meja dan sedang disuguhi oleh kedua pendatang baru itu juga berdiri. Dia pertama-tama melihat tanda pengenal, lalu melirik Zhang Fan, lalu menangkupkan tangannya untuk memberi hormat, berkata, terima kasih. Chen Xing dari Yanbei memberi hormat kepada utusan sekte. Aku tidak tahu. Zhang Fan tentu saja tahu apa yang ingin ditanyakannya, tetapi dia tidak tertarik menjelaskannya kepadanya. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, jika Tuan Chen berpikir demi keluarga, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengajari Anda apa yang harus dilakukan? Sambil berkata demikian, dia menatap sang pengantin wanita yang masih mengenakan cadar merah di kepalanya dan melanjutkan, pernikahan ini belum diresmikan, bagaimana melanjutkannya tergantung pada keputusan Tuan Chen. Ekspresi Chen Xing berubah, tetapi dia tidak kehilangan kesabarannya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan tanpa ragu, melangkah maju dan menarik pengantin wanita itu. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat dan berjalan langsung keluar pintu. Dengan gerakannya, puluhan orang di aula tiba-tiba meninggalkan tempat duduk mereka dan mengikutinya dari dekat. Mereka jelas merupakan kerabat keluarga Chen, atau kultifator nakal yang datang demi keluarga Chen di Yanbei. Di aula besar itu, lebih dari separuh orang tiba-tiba dikosongkan. Tuan Chen, Anda. Tuan Jin akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras. Mengenai apakah dia bermaksud menegur atau membujuk mereka untuk tetap tinggal, tidak ada yang tahu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, balasan Chen Xing datang dari luar pintu. Tuan Jin, keluarga Chen dari Yanbei tidak layak untuk pernikahan ini. Lupakan saja. Utusan Sang, jika Anda punya waktu, mengapa tidak datang ke Yanbei untuk berkunjung? Saya akan menunggu Anda. Selamat tinggal. Awalnya, suara itu keras dan jelas, tidak jauh dari pintu. Kemudian, suara itu berangsur-angsur menghilang, dan dua kata, selamat tinggal, hampir tidak terdengar. Keputusan yang bagus. Begitulah seharusnya seorang pemimpin keluarga besar bertindak. Melihat situasinya tidak benar, Tuan Chen ini segera membatalkan pernikahan dan pergi. Dia bahkan tidak melihat nasib keluarga lima elemen. Dapat dikatakan bahwa dia sangat lugas. Sebenarnya, tidak ada yang bisa dilihat. Sekte karakteristik Dharma ingin berurusan dengan keluarga kultivasi. Apakah ada kemungkinan lain? Oleh karena itu, dia memutuskan pernikahan ini tanpa tekanan apapun. Dia sama sekali tidak khawatir bahwa wangsa lima elemen akan bangkit dan menyelesaikan masalah lama. Dia yakin bahwa mereka tidak akan punya hari esok. Zhang Fan diam-diam memujinya, dan segera melihat ke arah orang lain yang masih berada di aula. Kalian, cepatlah ambil keputusan, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Bahkan mertua dari House of Five Elements, keluarga Chen dari Yanbei, yang tidak ada duanya dalam hal kekuatan, telah meninggalkan mereka. Bagaimana mungkin mereka, para pembudidaya nakal, berani tinggal dan berpartisipasi dalam air berlumpur ini? Satu persatu, mereka bahkan tidak mengatakan sepatah katapun. Paling-paling, mereka menangkupkan tangan dan menarik junior mereka dan yang lainnya untuk pergi. Beberapa orang yang merupakan kerabat dari House of Five Elements masih bergumam dalam hati mereka apakah mereka harus memutuskan pernikahan ketika mereka kembali. Mereka yang harus bercerai, mereka yang harus dipanggil kembali. Singkatnya, mereka tidak dapat memiliki hubungan apapun dengan House of Five Elements. Hanya Tuhan yang tahu bahwa beberapa saat yang lalu, mereka sangat bangga memiliki kerabat yang baik, dan tidak sabar untuk memamerkannya kepada semua orang. Inilah gengsi sekte ini. Zhang Fan memandang aula yang tiba-tiba menjadi luas, dan hatinya tergerak. Pada saat ini, di aula, tidak ada orang lain kecuali anak-anak dari rumah lima elemen. Tidak satu pun. Resti sesekte, ini dia. Mereka bahkan tidak peduli dengan kultifasi Zhang Fan. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan apakah dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan rumah lima elemen secara langsung. Mereka begitu tergesa-gesa untuk melepaskan diri dari rumah lima elemen. Ini adalah hasil dari akumulasi puluhan ribu tahun. Awalnya, anak-anak dari House of Five Elements berniat menghentikan mereka, tetapi ketika Old Master Jin duduk dan melambaikan tangannya, mata mereka memerah dan wajah mereka dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Mereka membiarkan orang-orang ini, yang baru saja memanggil mereka saudara, pergi begitu saja. Duta besar Zhang. Setelah semua orang pergi, Tuan Tua Jin menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan secerca harapan terakhir, tidak ada ruang untuk akomodasi. Zhang Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya melirik puluhan praktisi di aula yang seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dia berpikir dalam hatinya, ini mungkin semua aset dari House of Five Elements. Aku bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Bagus, bagus. Cahaya di mata Tuan Tua Jin mereduk, lalu dia membanting meja dan berdiri. Karena sekte ini tidak memberi kita jalan keluar, maka kami akan bertarung denganmu. Siapa lagi? Panggil mereka bersama-sama. Saat dia berbicara, jenggot dan rambutnya berdiri, seperti seekor singa tua, mengaum untuk mempertahankan martabatnya yang terakhir. Hahaha. Zhang Fan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Siapa lagi yang dibutuhkan untuk menghadapimu? Saya sendiri sudah cukup. Bagus. Tuan Tua Jin sangat marah hingga dia tertawa dan berteriak. Ayo, biarkan keluarga lima elemen merasakan kekuatan sekte ini. Dengan suara keras, pintu Aula bergerak tanpa angin dan tertutup dengan suara keras. Aula tiba-tiba menjadi gelap, dan hanya cahaya lilin merah terang yang bergoyang tertiup angin, menerangi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Zhang Fan tidak menunjukkan sedikitpun tanda-tanda tergerak. Dia dengan tenang menatap puluhan kultifator tahap pemurnian yang melotot ke arahnya dan perlahan mendekatinya dengan alat-alat sihir di tangan mereka. Karena semua orang sudah ada di sini, ayo kita lakukan. Dengan suara rendah, Zhang Fan melambaikan lengan bajunya, dan dalam sekejap, cahaya terang menyapu. Seperti percikan api, benang sutra putih kemasan itu ditarik keluar dari lengan jubah emas gelap dan berubah menjadi cahaya cemerlang yang memenuhi langit. Seolah-olah hujan anak panah yang dahsyat menghampirinya dalam sekejap. Aduh, aduh, aduh. Sesaat teriakan terdengar tak henti-hentinya. Pada saat ini, puluhan murid tahap pemurnian yang mengelilinginya secara alami cukup kuat untuk menghalangi keluarga kecil. Namun, di bawah serangan badai Zhang Fan, mereka sangat rapuh. Namun dalam sekejap mata, 90% dari mereka tumbang, dan 10% sisanya berhasil lolos dengan bantuan saudara-saudara mereka di depan. Meskipun mereka tidak mati, di bawah serangan mengerikan ini, mereka langsung ketakutan. Bahkan alat-alat sihir di tangan mereka tidak dapat dipegang erat-erat, dan mereka bereaksi dengan cara yang sama. Mereka berbalik dan berlari. Begitu Zhang Fan bergerak, dia tidak bisa menahan diri. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka melarikan diri? Setelah berlari sejauh satu atau dua langkah, semua yang selamat hampir bersamaan merasakan hawa dingin di dada mereka. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka menemukan bahwa seutas benang sutra berwarna putih kemasan telah menembus dada mereka. Darah menyembur keluar, tetapi tidak jatuh ke tanah. Saat darah menyentuh benang sutra, darah itu diserap olehnya seolah-olah benang itu memiliki kehidupannya sendiri. Untuk sesaat, sentuhan warna merah yang indah nan menawan pun terwarnai. Anda, Tuan Tuajin merasakan sesak di dadanya. Ia hampir tidak bisa bernapas, dan hatinya dipenuhi kesedihan. Para murid tahap pemurnian ini adalah harapan dan masa depan keluarga. Dia tidak ingin mereka semua mati hanya karena satu serangan ini. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang yang dikirim oleh sekte karakteristik Dharma untuk melaksanakan misi pemusnahan keluarga itu tidak akan baik dan pasti tidak akan mudah dihadapi, dia juga mengirim mereka untuk menguji keadaan. Namun, dia tidak menyangka bahwa ujian ini akan memiliki harga yang sangat mahal. Puluhan kultifator tahap pemurnian bahkan tidak bertahan selama satu tarikan napas pun, dan mereka meninggal secara tragis. Otot-otot di sekujur tubuh mereka layu dalam sekejap mata, seolah-olah esensi tubuh mereka telah dihisap kering oleh benang sutra yang mengerikan itu. Yang lebih menakutkan adalah pihak lain begitu santai, seolah-olah sedang berjalan santai. Dia hanya menggunakan alat sihir untuk melancarkan serangan. Sier, ayo berangkat. Seperti yang diharapkan dari seorang lelaki tua yang telah mengalami pasang surut kehidupan dan telah berlumuran darah dan membunuh selama lebih dari seratus tahun. Melihat situasi ini, ia segera menilai bahwa bahkan jika semua orangnya bergabung, mereka tidak akan sebanding dengan pemuda yang menakutkan di depannya ini. Ia segera membuat keputusan yang heroik. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah menerjang maju. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya demi kesempatan bertahan hidup bagi putranya. Tongkat berkepala naga itu bersinar terang, dan aura yang sangat tajam terpancar. Di ujung tongkat itu, hantu naga meraung. Itu adalah pedangki berbentuk naga. Hmm, menarik. Ekspresi Zhang Fan sedikit berubah. Bukannya dia belum pernah melihat pedangki semacam ini sebelumnya. Dia bahkan memiliki metode kultivasi di tangannya. Dulu, selama perjalanan ketambang, dia telah memperoleh metode sekte lima elemen untuk memurnikan lima ki dengan lima organ dalam. Apa yang dia lihat sekarang hanyalah selangkah lebih maju. Melalui perputaran lima elemen, semua kekuatan spiritual dalam tubuh diubah menjadi ki tajam dari hepta emas. Yang menarik baginya adalah, bagaimana mereka memadatkan ki hepta emas menjadi ki pedang. Meskipun kedua jenis ki tampak serupa, pada kenyataannya, terdapat perbedaan kualitatif. Di tanah roh api beberapa hari yang lalu, pedangki asal emas yang dikirim Zhang Fan juga dikompresi secara paksa oleh ki spiritual emas yang kuat dan tak terukur. Tuan tua jin ini secara alami tidak dapat mengumpulkan ki spiritual emas sebanyak yang dia lakukan. Namun, dia sedikit terkejut. Dia tidak banyak berpikir. Dia membalikkan tangannya dan cahaya ungu melesat keluar. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh, guntur bergemuruh, dan kilat menyambar. Purple Electric Owl tidak menghindar, tetapi langsung menyerang pedangki berbentuk naga. Engah. Petik 2. Begitu mereka bertabrakan, tuan tua jin memuntahkan setegup darah, yang langsung mewarnai rambut putihnya yang dingin menjadi merah. Matanya penuh dengan kengerian. Satu pukulan, hanya satu pukulan. Pedangki berbentuk naga itu tidak hanya runtuh, tetapi bahkan senjata spiritual seperti tongkat yang sangat dicintainya itu terus bergetar, seolah-olah kewalahan. Ayah. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan datang dari belakangnya. Apa? Begitu tuan tua jin berbalik, dia melihat cahaya pedang putranya jin si menyala di tangannya. Ki pedang emas menyembur keluar dan langsung melewati sisinya, menusuk ke arah dada Zhang Fan. Sudah berakhir. Rumah lima elemen telah selesai. Sesaat, tuan tua jin, yang selama ini sombong dan mendominasi, tiba-tiba menunjukkan usia tuannya yang sebenarnya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, hampir tidak dapat mengendalikan dirinya. Konfrontasi ini membuatnya memahami dengan jelas kekuatan mengerikan Zhang Fan, dan jin si tidak mendengarkan perintahnya untuk melarikan diri. Dengan cara ini, harapan House of Five Elements benar-benar terputus. Hem. Sepuluh kaki di depan Zhang Fan, pedang ki yang tajam melesat ke segala arah, bersiul di udara. Pedang panjang itu menyilaukan, dan di ujung pedang, ada cahaya pedang setinggi tiga kaki. Itu mengancam, seolah-olah pedang itu akan menembusnya. Pada saat ini, dia sedang mengendalikan penusuk listrik ungu untuk memberikan pukulan mematikan pada tuan tua Jin, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan orang ini. Kultifasi jin si ini mirip dengan Jin Ju, yang baru saja melangkah ke tahap awal-alam pembentukan fondasi. Tidak perlu disebutkan. Dengan sebuah pikiran, dia menggoyangkan lengan bajunya sedikit, lalu tidak lagi memperhatikan jin si. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan purple electric owl meraung lagi. Kecepatannya sangat cepat, dan tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir. Dia melihat Zhang Fan tidak menyadari kehadirannya dan sama sekali tidak menanggapi, membiarkan pedang ki mendekatinya, wajah jin si tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Awalnya, dia tidak memiliki harapan untuk melakukan pukulan yang mematikan, tetapi sekarang tampaknya kemungkinan besar akan berhasil. Sentuhan kegembiraan ini hanya berlangsung sesaat, lalu segera digantikan oleh kengerian tak terhingga. Sebuah tubuh, yang tergeletak tidak jauh beberapa saat yang lalu, tiba-tiba terbang dan menghalangi di depan Zhang Fan untuk menyambut pedang ki. Daging dan darah secara alami tidak dapat menghalangi pedang ki yang tajam, apalagi cahaya pedang yang mengikutinya. Dalam sekejap, tubuh itu terkoyak-koyak, dan anggota tubuh yang patah jatuh ke tanah. Namun, ini bukanlah akhir. Satu demi satu, saudara dan junior dari klan yang sama semua melompat dari tanah, menegakkan tubuh mereka yang keriput untuk menghadapi serangan itu. Ah! Tepat saat ekspresi ngeri muncul di wajahnya, dia menjerit. Menunduk, dia melihat artefak Dharma berbentuk pedang menusup perutnya. Artefak Dharma ini sangat familiar. Bukankah itu hadiah yang diberikannya kepada anak haram? Dia memaksakan diri untuk menoleh untuk melihat siapa yang telah memberinya pukulan mematikan. Namun, bahkan keinginan sederhana terakhirnya itu tidak terpenuhi. Hampir bersamaan dengan teriakannya, tangan-tangan yang tak terhitung jumlahnya terjulur dan menarik anggota tubuhnya ke tanah. Kemudian, satu persatu, mereka menerkamnya. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana, dan teriakan itu berakhir dengan tiba-tiba. Jin Si, mati. Pemandu jiwa. Menggunakan artefak Dharma ini untuk berhadapan dengan Jin Si seperti membunuh ayam dengan pisau jagal. Pisau jagal lainnya berubah menjadi sambaran petir ungu dan kembali ke tangan Sang Fan. Di tanah di depannya, seorang lelaki tua yang marah terbaring telentang. Ada lubang besar hangus di dadanya, dan dia tidak mungkin lebih mati daripada dirinya. Di depannya, pecahan tongkat jalan berbentuk naga berserakan. Artefak spiritual yang telah menemani tuan tua Jin sepanjang hidupnya juga hilang. Sang Fan menyingkirkan penusuk listrik ungu, melihat sekelilingnya, hatinya pun dipenuhi emosi. Klan lima elemen, yang dulu mengejarnya sampai ke ujung bumi, kini tampak begitu rapuh. Ia bahkan tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatannya, dan klan itu runtuh dalam sekejap. Budidaya pahitnya, di bawah kontras yang tajam ini, sangat efektif. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan hendak berbalik dan pergi, tetapi saat dia melangkah maju, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat bagian depan ola, tempat mayat-mayat dikuburkan dan tempat itu benar-benar sunyi. Masih ada tikus kecil. 255. Ada juga tikus kecil. Zhang Fan hendak berbalik ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah bagian atas ola. Di sana, tumpukan mayat tertutup rapat, dan suasana hening. Tidak ada tanda-tanda perayaan dari pasangan pengantin baru yang menangkupkan tangan dan menawarkan teh. Yang menarik perhatiannya adalah tumpukan mayat, atau lebih tepatnya, pergerakan yang ditutupi oleh mayat-mayat itu. Ada orang hidup di bawahnya. Meskipun pihak lain telah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan auranya, teknik menahan auranya jelas tidak cukup baik. Bagaimana mungkin kidan darah yang berfluktuasi samar bisa lolos dari indera Zhang Fan? Sambil tersenyum, kaki Zhang Fan bergetar. Dalam sekejap, terdengar suara ledakan keras, dan mayat itu terbang, memperlihatkan jubah merah besar yang bergetar. Dia adalah cucu tertua dari klan Lima Elemen, korban dari kekacauan yang dia buat pada pesta pernikahan. Jangan bunuh aku. Saya mohon. Merasa beban di tubuhnya tiba-tiba berkurang, dan pada saat yang sama, matanya menjadi cerah. Zhang Sun segera berteriak dan memohon. Namun, Zhang Fan tidak peduli. Ketika ayah dan kakeknya berjuang untuk hidup mereka, orang ini tidak melangkah maju untuk membantu, yang merupakan tindakan tidak berbakti dan pengecut. Kedua, dia tidak berbalik dan lari, tetapi bersembunyi di bawah mayat-mayat, berharap untuk mendapatkan keberuntungan. Ini tidak bijaksana dan tidak tegas. Apa pedulinya dengan orang yang tidak berbakti, pengecut, dan tidak bisa mengambil keputusan seperti itu? Jika dia tidak cukup beruntung untuk bereinkarnasi ke dalam keluarga yang baik, dia mungkin lebih buruk daripada para penggarap keliling yang malang di depan Ola. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan energi spiritual terkumpul. Telapak tangan tembus pandang menekan dari langit, hendak menghancurkannya menjadi potongan daging. Pada saat ini, cucu tertua dari klan lima elemen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, untuk sementara menyelamatkan hidupnya. Kas. Hem. Telapak tangan raksasa yang tembus pandang itu membeku dan berhenti kurang dari tiga inci dari dahinya. Hembusan angin kencang meniup rambut hitamnya dan menyebarkannya ke wajahnya. Rambutnya acak-acakan dan berantakan, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti tuan muda dari keluarga bangsawan. Aku akan membawamu ke perbendaharaan. Utusan, tolong ampuni aku. Bocah ini cukup cerdik. Zhang Fan tersenyum. Dengan satu pikiran, telapak tangan raksasa itu tiba-tiba menghilang. Angin kencang dan ganas berhamburan ke segala arah, mencabik-cabik pakaian keberuntungan Zhang Sun hingga compang kemping, dan bahkan meninggalkan bercak-bercak darah di wajahnya. Darah segar mengalir di wajah tampannya, tetapi dia tidak repot-repot menyekannya. Dia hanya menganggup dan membungkuh, mencoba menyenangkan Zhang Fan. Siapa namamu? Junior Jin Lee memberi salam kepada utusan tinggi. Kakek dan ayah membuat semua keputusan dalam keluarga. Jin Lee berhenti sejenak saat mendengar Master Jin dan Master Jin disebutkan. Dia lalu menggertakkan giginya dan berkata, mereka lah yang membuat keputusan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saya mohon kepada Duta Besar Agung untuk menunjukkan belas kasihan. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasa tubuhnya menjadi ringan. Dia pikir Zhang Fan akan membunuhnya lagi. Tepat saat dia hendak berteriak, dia tiba-tiba jatuh terduduk. Sinar matahari menyelaukan, dan dia terlempar keluar dari aula. Jin Lee menoleh kaget, hanya untuk melihat lubang besar telah meleleh di pintu yang awalnya tertutup rapat. Sosok berpakaian hitam melangkah keluar dari sana, memegang beberapa tas kiankun di tangannya. Tas-tas itu tampaknya milik ayah dan leluhurnya. Dia menunduk menatapnya dan berkata, dia menatapnya dan berkata, pimpin jalan. Mengenai kemana harus pergi, tentu saja tidak perlu dikatakan. Ya, ya, aku akan memimpin jalan. Jin Lee melihat bahwa nyawanya terselamatkan untuk sementara. Sambil menghela nafas lega, dia bergegas memimpin jalan. Dia berjalan mengitari mayat-mayat penjaga dan menuju ke taman belakang. Jika kau punya nyali, kenapa kau tidak bermain trik dan lihat apakah kau bisa bersembunyi dari mataku? Aku tidak berani, aku tidak berani. Jin Lee terkejut saat mendengar ini dan buru-buru berkata, pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalikkan tubuhnya untuk memimpin jalan. Dia takut jika dia berjalan terlalu cepat, bintang jahat di belakangnya tidak akan mampu mengikutinya dan akan curiga bahwa dia sedang bermain trik. Itu akan berakibat fatal. Zhang Fan tidak dapat menahan senyum ketika melihat penampilannya yang rendah hati dan membuat orang merasa takut. Ayah orang ini, tidak peduli orang macam apa dia, setidaknya dia pemberani. Siapa yang mengira bahwa ayah harimau dan anak anjing benar-benar akan melahirkan hal seperti itu? Jika mereka mengetahuinya di dunia bawah, apakah mereka akan begitu marah sehingga mereka akan merangkak naik lagi? Pada saat itu, dia masih hidup karena apa yang disebut perbendaharaan. Bagi keluarga kultifasi seperti klan lima elemen, akumulasi beberapa generasi orang tidak dapat diremehkan. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pembakaran, jadi mereka pasti harus menjarah. Awalnya, dia ingin mencarinya sendiri. Sekarang seseorang telah memimpin jalan, itu tidak bisa lebih baik. Setelah beberapa saat, mereka berbelok ke kiri dan kanan, dan di bawah pimpinan Jin Lee, mereka tiba di depan sebuah gunung palsu di taman belakang. Lokasi gunung palsu itu sangat bagus. Gunung itu dapat menyembunyikan angin dan mengumpulkan ki, serta mengatur pemandangan taman. Tata letaknya juga dapat dikatakan sangat indah. Batu-batu kecil yang ditumpuk di tepi danau benar-benar membentuk bentuk gunung. Utusan, ini dia. Jin Lee berbalik dan berkata sambil membungkuk. Hmm. Zhang Fan melihat sekeliling dan sedikit terkesan dengan kehati-hatian keluarga-keluarga kultifasi ini. Baru setelah sampai di sini, dia samar-samar merasakan beberapa fluktuasi. Fluktuasi ini tidak begitu jelas, dan dia hanya merasa bahwa itu berasal dari bawah tanah, tetapi dia tidak dapat mengatakan lokasi pastinya. Jika Jin Lee tidak memimpin jalan, akan butuh banyak usaha untuk menemukan tempat ini. Buka itu. Zhang Fan berkata dengan ringan. Ya, ya, saya akan membukanya sekarang. Jin Lee tidak berani lalai. Setelah berbalik ke gunung palsu, dia merabah-rabah suatu tempat. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari gunung palsu itu. Setelah beberapa saat, sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka di gunung palsu itu, dan udara dingin yang dalam keluar. Tidak buruk. Zhang Fan memuji dalam hatinya. Pasti ada semacam formasi penyembunyian di berangkas harta karun ini, yang mengisolasi semua fluktuasi barang-barang yang tersembunyi di dalamnya. Namun, mereka tidak menggunakan formasi ilusi atau cara lain di luar. Sebaliknya, mereka menggunakan mekanisme duniawi sebagai pintu. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan banyak upaya. Ayo pergi. Zhang Fan berkata dan langsung masuk. Jin Lee berdiri di luar lubang gelap itu, ekspresinya berubah-ubah. Dia melihat keluar beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani dan dengan patuh mengikuti di belakang Zhang Fan. Entah karena keraguannya sebelumnya atau karena tindakannya mengikuti dari dekat, Zhang Fan sama sekali tidak menyadarinya, dan terus berjalan di sepanjang terowongan. Lorong itu tidak sepenuhnya gelap gulita. Begitu pintu masuk lorong itu terbuka, banyak lampu ikan tembaga menyala berturut-turut, dan mereka seperti naga cahaya yang mengarah ke kedalaman lorong itu. Saat masuk ke dalam, Zhang Fan tidak bisa tidak mengagumi kehatian-kehatian klan lima elemen. Mereka sangat berhati-hati sehingga mereka bahkan tidak memasang fluorit paling dasar, dan malah menggunakan lampu minyak. Sayang sekali. Zhang Fan menoleh sedikit dan melirik Jin Lee yang mengikutinya dari dekat. Dengan keturunan yang tidak berbakti seperti itu, bahkan jika ada ikan yang lolos dari jaring, mereka tidak akan dapat membantu ikan itu untuk kembali hidup. Jika harta karun ini dapat dilestarikan, dan ada pahlawan di antara keturunannya, mungkin bukan hal yang mustahil untuk membangun kembali kejayaan dari reruntuhan. Sayangnya, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Bagaimana mungkin para leluhur tahu bahwa keturunan mereka akan begitu tidak berbakti? Terowongan ini tidak terlalu panjang. Lagi pula, itu hanyalah harta karun tersembunyi. Jika dibangun terlalu megah, itu akan menarik perhatian. Dalam sekejap, mereka telah mencapai ujungnya. Di hadapan mereka tampak sebuah ruangan batu yang luas. Zhang Fan memandang sekeliling dan memperoleh pemandangan panorama situasi di ruang batu. Di tengah ruangan batu itu, ada tiga iguana besar, dan di ujungnya, ada pintu batu. Jelas, ada sesuatu yang misterius di baliknya. Belum lagi pintu batu, bahkan benda-benda pada ketiga iguana itu, jika diletakkan di dunia luar, pasti akan menimbulkan guncangan. Di atasnya ada alat-alat ajaib. Di tiga rak kayu, terdapat sejumlah besar peralatan sihir tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Di antara semuanya, tingkat menengah adalah yang paling banyak, dan tingkat tinggi dan rendah adalah yang paling sedikit. Peralatan sihir tingkat rendah yang bisa disimpan di sini semuanya cukup misterius. Karena itulah Zhang Fan paling tertarik. Dengan menggambar persamaan, dia bisa memperoleh sedikit banyak keuntungan. Sedangkan untuk peralatan sihir tingkat menengah dan tinggi, dia tidak mempedulikannya. Peralatan sihir tingkat tinggi yang sebenarnya semuanya ada di dalam tas kian kun di tangannya. Itu semua hanyalah barang cadangan. Di matanya, peralatan itu tidak berguna seperti peralatan sihir tingkat rendah yang memiliki sedikit kreativitas. Tetapi apapun yang terjadi, tidak ada alasan untuk bersikap sopan. Dengan lambayan lengan baju Zhang Fan, semua alat sihir berterbangan, dan seperti burung yang lelah kembali ke hutan, semuanya terbang ke dalam tas kian kun di tangannya. Ia menyimpannya dengan santai. Meskipun benda-benda ini tidak bermanfaat baginya, benda-benda ini tetap merupakan harta karun. Akan sia-sia jika ia tidak mengambilnya. Jin Li yang berada di samping, hanya menelan ludah ketika melihat pria itu menjarah semuanya seperti embusan angin. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara protes. Zhang Fan tidak peduli dengan apa yang dipikirkannya, dan berjalan langsung ke pintu batu di ujung ruang batu. Dia meletakkan telapak tangannya di sana dan menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya. Dengan suara keras, pintu batu besar itu terbuka, dan anggota terakhir dari keluarga lima elemen muncul di depannya. Yang menarik perhatiannya adalah tiga peti kayu yang tingginya sama dengan tinggi manusia. Tepi dan sudutnya dilapisi tembaga, dan seluruh badannya dicat dengan cet merah tua. Peti-peti itu tampak seberat gunung, dan tidak perlu ditimbang untuk mengetahui beratnya. Di sisi tiga peti kayu besar itu, ada sebuah kotak kecil yang ukurannya hanya sebesar kotak ganti. Kotak kecil itu sangat indah dan elegan. Tampaknya terbuat dari kayu berkualitas tinggi dan bertatakan batu giyok yang indah. Jelaslah bahwa sang kolektor lebih menghargai isi kotak ini daripada isi peti besar. Zhang Fan kurang lebih tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi dia tidak melihatnya. Dia hanya melambaikan jubahnya, dan aliran udara tak kasat mata menyapu tiga peti kayu besar dan kotak kecil itu. Angin sepoi-sepoi bertiup, seakan tak berdaya. Namun, saat angin sepoi-sepoi itu mendarat di kotak-kotak kayu, terlepas dari apakah itu kotak berat atau kotak ringan, semuanya terbuka dengan kecepatan tetap. Saat Zhang Fan menarik lengan bajunya, semuanya terbuka hingga batas maksimal, memperlihatkan benda-benda yang tersembunyi di dalamnya. Gerakan ini tampaknya mudah, tetapi itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan dengan pengendalian kekuatan yang ekstrim. Begitu peti besar itu dibuka, cahaya terang bersinar. Itu tidak lain adalah tiga peti penuh batu roh kelas rendah. Dengan sapuan indera ilahinya, dia tahu bahwa jumlahnya tidak kurang dari puluhan ribu. Isi kotak kecil itu bahkan lebih luar biasa. Tidak kurang dari 20 batu roh kelas menengah. Batu-batu itu tersusun rapi di dalam kotak, tampak bening dan imut. Ditambah dengan kontras kotak kecil yang indah itu, batu-batu itu tiba-tiba tampak jauh lebih mulia. Meskipun itu hanya batu roh tingkat menengah, itu sudah sangat bagus bagi klan kultivasi kecil untuk mengumpulkan begitu banyak. Kultivator bangunan fondasi biasa mungkin tidak bisa mendapatkan lebih dari beberapa batu roh dalam hidup mereka. Hanya grandmaster formasi inti seperti Nenek Tong yang kadang-kadang bisa mendapatkan beberapa batu roh tingkat tinggi, tetapi itu hanyalah harta karun. Untuk kultivasi, batu roh tingkat menengah sudah lebih dari cukup. Ini memang akumulasi dari generasi ke generasi klan kultivasi. Aku tidak bisa meremehkannya. Bahkan beberapa pembudidaya bangunan fondasi papan atas mungkin tidak memiliki kekayaan sebanyak ini. Zhang Fan memuji dalam hatinya saat dia melakukan hal yang sama. Dalam waktu singkat, semua peti kosong. Ada banyak batu roh. Selain batu roh yang dirampoknya dari Nenek Tong saat dia membunuhnya, juga tabungan seumur hidup seorang grandmaster formasi inti. Secara keseluruhan, kekayaan bersih Zhang Fan mungkin jauh melampaui grandmaster formasi inti biasa. Setelah kaya raya, dia tega melihat-lihat. Tidak banyak barang di ruangan rahasia ini. Selain batu-batu roh, hanya ada meja hikmat dan penuh hormat yang diletakkan di sisi kanan. Di atas meja, pelakat peringatan dari generasi sebelumnya dari klan 5 elemen disusun secara berurutan. Tidak banyak yang bisa dilihat, tetapi di bagian atas, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Hmm. Ini. Pedang patah ditancapkan langsung ke tanah, di atas semua prasasti peringatan. Seolah-olah itu adalah leluhur klan 5 elemen yang sebenarnya. Merasakan aura pedang patah, ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur berubah serius. Sekilas, pedang patah ini tampak sangat biasa. Pedang itu tidak memiliki sedikitpun fluktuasi energi spiritual. Setelah memindainya dengan indera ilahinya, ia menemukan bahwa pedang itu terbuat dari besi biasa. Bahkan pedang berharga milik seorang kultifator Jianghu biasa tidak akan kalah darinya. Namun, hal itu hanya bisa menipu orang-orang bodoh itu. Aura pedang yang patah itu dengan jelas memberitahunya bahwa pedang itu dulunya luar biasa. ganas dan ganas, ia tak terkalahkan. Dengan satu pedang, ia menantang surga dan menyapu semua yang ada di jalannya. Ini bukanlah kekuatan fisik apapun. Itu adalah sisa dari tekat yang tidak berubah meskipun ada perubahan dalam hidup. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu saat berada di puncaknya. Pendekar pedang. Sebuah seruan langsung terdengar di hati Zhang Fan. Dalam benaknya, muncul gambaran kudau dengan mulut menganga dan wajah penuh ketidakpercayaan. Pendekar pedang. Tepat seperti yang kupikirkan. Zhang Fan menganggup diam-diam. Meskipun dia juga ragu, dia tidak tahu banyak tentang hal itu. Sekarang setelah ku tahu memastikannya, dia tidak lagi ragu. Sebelumnya di aula, ketika dia melihat pedang kiberbentuk naga yang ditunjukkan oleh Tuan Tua Jin, dia sudah memiliki beberapa keraguan. Sekarang setelah dia melihat pedang yang patah ini, dia bahkan lebih yakin bahwa klan lima elemen pasti ada hubungannya dengan pendekar pedang yang telah merajalela selama beberapa waktu. Semoga beruntung. Anak muda, aku belum pernah melihat keberuntungan seperti itu bakat luar biasa apapun. Ini adalah harta dunia yang sesungguhnya. Hem. Zhang Fan mengangkat alisnya. Dia tidak begitu mengerti keberuntungan yang disebutkan oleh pendetaku berkali-kali, dan dia juga tidak pernah melihatnya di buku-buku kuno manapun. Sayangnya, ini bukan saatnya untuk menanyakannya. Dia berpikir sejenak dan berkata melalui telepati, Tuan Tuaku, bukankah seharusnya ada satu hal lagi? Pada titik ini, dia ragu-ragu. Bagaimanapun, untuk beberapa alasan, klan pendekar pedang merupakan hal yang tabu di antara penggarap abadi biasa. Tidak banyak informasi yang disampaikan, dan hanya sedikit yang disebutkan. Oleh karena itu, dia tidak yakin. Itu benar. Anda cukup berpengetahuan. Itu adalah benih pedang. Paksa orang malang itu untuk menyerahkannya. Zhang Fan menganggup dan menatap Jin Li yang kebingungan. Ah. Jin Li menatap matanya dan langsung tertusuk oleh senyum tipis di matanya. Dia merasa seolah-olah dia telanjang di tengah masalah dan tidak memiliki rahasia lagi untuk disembunyikan. Mengapa kamu tidak menyerahkannya? Suara acuh-ta'acuh Zhang Fan langsung memenuhi telinganya. Wajah Jin Li menegang dan berkedut. Dia berkata dengan malu, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Tidak mengerti. Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan dingin, benih pedang. Apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk mengingatnya? Tidak perlu, tidak perlu. Sebelum dia selesai berbicara, Jin Li melompat seperti kucing yang ekornya diinjak. Dia melambaikan tangannya. Pada saat yang sama, tatapannya pada Zhang Fan dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana iblis ini tahu tentang rahasia utama keluarga mereka. Aku akan mengeluarkannya sekarang. Wajah Jin Li dipenuhi dengan kepahitan, tetapi dia tidak berani ragu sedikitpun. Dia mengutak-atik tempat tersembunyi tertentu dan suara gemuruh langsung bergema di dalam ruang batu yang sempit itu. 256. Ledakan. Suara mekanisme yang aktif itu berlangsung sesaat lalu berhenti. Di atas meja, di atas semua tablet dan pedang yang patah, sebuah batu biru bergerak perlahan, memperlihatkan sebuah lubang dengan radius tiga kaki. Lubang itu tidak terlalu dalam dan dapat dilihat sekilas. Ada lapisan tirai kuning redup yang menutupinya, membuatnya tampak seperti kuil yang penuh dengan dupa. Hmm. Menarik. Melihat lubang dan tirai di atasnya, Zhang Fan mengangkat alisnya dan sangat tertarik. Bahkan sekarang, ketika lubang itu muncul di hadapannya, dia tetap tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh dalam indera ketuhanannya, seakan-akan itu hanya sebuah dinding batu biasa. Perasaan ini berbeda dengan efek perisai dari pakaian discerning. Meskipun pakaian pembeda dapat melindungi indera ketuhanan, pakaian itu akan menimbulkan perasaan aneh dalam indera ketuhanan, seolah-olah sebuah lubang tiba-tiba muncul di danau yang dalam. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, itu jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Lapisan tirai kuning redup yang tidak mencolok di depannya sangat berbeda. Tidak ada jejak efek penghalang tiruan yang begitu kuat, bahkan dengan pengetahuan Zhang Fan. Aneh? Aneh? Apa benda ini? Bahkan kutau pun tidak dapat menemukan jawabannya. Karena dia, monster tua tahap Yuan Ying, belum pernah mendengar hal ini, Zhang Fan tidak menyianyikan usahanya untuk mengingatnya. Dia hanya melambaikan tangannya dan angin kencang bertiup, menggulung lapisan tirai. Begitu tirai dibuka, Zhang Fan tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Butuh beberapa saat baginya untuk terbiasa. Rasanya seperti ia terpapar terik matahari dari kegelapan. Tetapi kenyataannya, lubang itu tetap gelap seperti sebelumnya, dan tidak ada cahaya yang keluar. Pedang Qi Setelah perjalanan ke tanah roh api, terutama setelah secara pribadi melepaskan Qi pedang asal logam, Zhang Fan menjadi sangat peka terhadap Qi pedang. Begitu dia merasakan kelainan itu, dia tahu bahwa itu adalah pedang Qi kecil yang tak terhitung jumlahnya yang secara spontan menyebar dan merangsang bagian atas bola matanya. Sekarang tidak ada lagi tirai yang menghalangi, selain pedang Qi yang kecil, ada juga aura dahsyat yang membubung ke angkasa. Kalau ada yang bilang kalau aura pada pedang patah itu adalah aura pembunuh yang berani, walaupun kejam tapi tidaklah benar. Pada saat ini, aura yang keluar dari lubang itu adalah aura seorang jenderal terkenal yang sangat tiran, mampu bergerak tanpa hambatan melewati tiga pasukan. Bahkan ribuan prajurit lapis baja tidak dapat menghalanginya. Aura yang mengagumkan dan mendominasi dari memegang pedang di tangan yang tak terkalahkan bahkan secara langsung memengaruhi kedalaman jiwa seseorang, menyebabkan pikiran seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergoyang dan tunduk padanya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan dengan paksa menekan gejolak emosi di hatinya. Sambil memfokuskan perhatiannya, dia melihat sebuah bola seukuran ibu jari ditempatkan di tengah lubang. Ini benih pedang. Zhang Fan sangat gembira dan dengan hati-hati memperhatikan benda legendaris ini. Biji pedang juga dikenal sebagai pelet pedang. Konon, biji pedang merupakan kondensasi dari esensi kehidupan seorang kultifator pedang dan merupakan keberadaan yang sangat penting bagi mereka. Mustahil untuk mengembun kecuali pedang mereka terputus dan mereka mati. Hal-hal yang lebih spesifik bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh Zhang Fan. Ia harus mencari kesempatan untuk bertanya kepada pendeta Tao Ku nanti. Benih pedang yang muncul di depannya saat ini, jika bukan karena pengingat dari pedang yang patah dan pedang ki yang ganas, akan sangat mudah untuk mengabaikannya. Warnanya putih kekuningan, seperti tulang, tetapi juga berkilau. Mirip seperti porselen yang diberi bubuk tulang, dan sama sekali tidak menarik perhatian. Aduh! Tepat pada saat ini, terdengar suara rangan dari samping Zhang Fan. Jin Li sedang menatap benih pedang itu, matanya menunjukkan keengganan yang kuat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat Zhang Fan menoleh, dia tersadar. Wajahnya penuh dengan senyuman, dan dia menganggup dan membungkuk dengan cemas, tidak berani melihat benih pedang itu lagi, seolah-olah dia takut menyebabkan kesalahpahaman dengan Zhang Fan. Zhang Fan tersenyum, tidak lagi memperhatikan orang kecil ini. Dia mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya. Ki spiritual berkumpul di dua telapak tangan, meraih benih pedang dan tirai penutup. Benih pedang itu tentu saja barang yang bagus, dan tirai itu juga bukan barang biasa. Kedua barang ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh klan kultivasi kecil seperti House of Five Elements. Barang-barang itu pasti diwariskan dari leluhur mereka. Zhang Fan pernah mempelajari metode kultivasi wangsa lima elemen sebelumnya. Metode ini menggunakan ki dari lima organ dalam tubuh untuk berubah menjadi ki geng jin. Dapat dikatakan bahwa metode ini asli dan dapat dianggap luar biasa. Ketika pertama kali melihatnya, dia cukup mengagumi leluhur wangsa lima elemen. Sekarang setelah dia melihat benih pedang ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa metode kultivasi semacam ini yang didasarkan pada lima organ dalam jelas merupakan keterampilan awal dari kultivator pedang di masa lalu. Mengenai cara mengubah ki hepta emas menjadi ki pedang setelah mengolahnya, sekolah lima elemen mungkin tidak memiliki metode kunci ini. Kalau tidak, kejayaan para pembudidaya pedang bisa saja dikembalikan, belum lagi bencana pemusnahan seperti sekarang. Pak Tua Jin dan yang lainnya pasti telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memahami benih pedang ini. Itulah sebabnya mereka mampu mencampur beberapa jejaki pedang ke dalam teknik mereka. Sekarang keraguannya sebelumnya telah teratasi, tidak ada lagi yang bisa ia lewatkan di rumah lima elemen. Ia menyingkirkan benih pedang dan tirai, melihat sekeliling, dan mengamati area itu dengan indera ketuhanannya. Setelah memastikan tidak ada yang lain, Zhang Fan berbalik dan berjalan langsung keluar pintu. Dia pergi begitu saja. Wajah Jin Li tiba-tiba menunjukkan keterkejutan yang menyenangkan. Dia pikir dia harus memohon dan bahkan bertindak sesuai dengan suasana hati pihak lain untuk menyelamatkan hidupnya. Siapa yang mengira dia akan membiarkannya pergi begitu saja? Meskipun Jin Li sedikit playboy, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa setelah dia mendapatkan harta karun itu, kemungkinan besar dia akan dibunuh. Dia hanya ingin hidup selama yang dia bisa dan tidak ingin kehilangan harapan. Itulah sebabnya dia begitu patuh. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak gembira? Dia berdiri di sana dengan linglung. Pada saat ini, Zhang Fan berjalan melewati pintu batu dan tiba-tiba berbalik sambil tersenyum, apakah aku mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhmu? Jin Li terkejut dan segera berkata, ya, benar, 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 benar-benar penyanyang. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan membunuhmu. Mendengar ini, kalimat Jin Li berikutnya menyebabkan hatinya tiba-tiba tenggelam. Tapi aku juga bilang kalau aku akan memusnahkan seluruh klanmu, terutama karena kau adalah inti dari inti klan. Aku tidak bisa membiarkan satu pun hal yang tidak jelas. Saat mengatakan hal ini, Zhang Fan tidak mempunyai niat untuk menjelaskan dan langsung berjalan keluar. Apa artinya ini? Jin Li tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Dia mendongak dan menduga ada hantu, tetapi dia melihat bahwa prasasti peringatan itu tampak hidup dan melotot ke arahnya, keturunan yang tidak berbakti ini. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya dan ingin melarikan diri. Ledakan. Dengan suara, Jin Li terlempar. Sementara matanya penuh bintang, dia melihat udara di depannya beriak seperti permukaan air. Riak ini berhenti dalam sekejap mata. Hati Jin Li tiba-tiba dipenuhi gelombang dahsyat. Tidak. Pada saat dia terpental kembali, kekuatan api aneh menyerbu tubuhnya dan menyegel kultifasinya pada tingkat pemurnian ketujuh. Kecuali seseorang dengan kultifasi lebih tinggi dari Zhang Fan dapat membebaskan diri, dia akan selamanya menjadi manusia biasa. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan ini lagi. Bang. Pintu batu terbanting menutup, menimbulkan kepulan debu dan mengisolasi Jin Li yang ketakutan di dalam ruangan batu. Dengan kemampuannya saat ini, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa yang sedikit lebih kuat, jadi mustahil baginya untuk membuka pintu ini. Yang menantinya adalah kesepian dan kesulitan yang tak berujung, sampai dia mati kehausan. Dengan ayah dan kakeknya di depannya, Jin Li sangat dibenci oleh Zhang Fan, jadi dia mengatur cara yang baik baginya untuk mati. Saat ini, Zhang Fan sudah pergi jauh. Dalam sekejap, dia melangkah keluar dari bebatuan dan sekali lagi terkena sinar matahari. Melihat ke belakang, dia samar-samar bisa mendengar teriakan putus asa. Jelas bahwa Jin Li sedang melampiaskan kebencian dan ketakutan di dalam hatinya. Sambil tersenyum tipis, Zhang Fan melambaikan tangannya. Di bawah kilatan cahaya merah, bebatuan itu tampaknya telah kehilangan penyangganya dan tiba-tiba runtuh, mengisolasi semua suara. Setelah melakukan ini, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang melintasi langit kota pegunungan. Kota pegunungan saat ini hanya berjarak beberapa saat dari saat dia tiba, tetapi keadaannya sudah sangat berbeda. Dalam radius beberapa mil, tidak ada lagi sinar cahaya yang datang dan pergi. Kota bagian dalam yang sangat bising itu sunyi senyap. Sebaliknya, tempat tinggal manusia di kota bagian luar itu berisik, seolah-olah ketakutan yang tak berujung sedang terjadi. Dari atas langit, terlihat banyak orang yang membawa orang tua dan yang lemah. Mereka membawa beban di atas gerobak sapi dan berjuang untuk menjadi yang pertama meninggalkan kota pegunungan. Rasanya seperti semut yang berbondong-bondong keluar dari bencana. Kerumunan yang padat itu bubar begitu mereka meninggalkan kota pegunungan. Mereka kurang lebih terkait dengan klan 5 elemen. 70% dari mereka adalah anggota klan dan 30% adalah mertua. Pada saat ini, kejadian di pusat kota sudah menyebar, jadi mereka tentu harus membuat rencana. Karena klan 5 elemen telah hancur, itu sama saja dengan mereka kehilangan perlindungan. Meskipun mereka diganggu oleh para pengikut inti dan menderita ketidakadilan, mereka masih mampu bertahan hidup. Sekarang setelah mereka pergi, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan sedikit sedih. Ada apa, nak? Bukankah aku melihat bahwa kau sangat kejam dan tak kenal ampun sebelumnya? Apakah kau menjadi lemah sekarang? Dalam benaknya, kata-kata ejekanku tahu muncul. Zhang Fan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengerti bahwa apapun yang dia lakukan, apakah itu masuk akal atau tidak, dia akan selalu menyakiti beberapa orang. Jika dia memiliki begitu banyak raguan, apalagi yang bisa dia lakukan? Itu hanya momen simpati. Dia hanya bertahan di udara dalam waktu yang singkat, tetapi dia juga diperhatikan oleh manusia yang bergegas pergi. Seorang wanita bahkan bergegas keluar dan menutup mulut seorang anak yang menunjuk ke langit dan berteriak, lalu melarikan diri. Dia benar-benar menjadi Raja Iblis. Zhang Fan merasa tidak berdaya di dalam hatinya, tetapi dia tidak berniat membunuh orang-orang ini. Sebenarnya, meskipun mereka semua adalah anggota klan lima elemen, tidak perlu mempersulit mereka. Tak lama kemudian, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia langsung menggambar garis merah menyala di langit di atas kota pegunungan dan langsung menghilang di kejauhan. Saat dia pergi, dengan pendengaran Zhang Fan yang luar biasa, dia masih bisa mendengar suara lega yang datang dari kota pegunungan. Jelas, kepergiannya telah membuat orang-orang biasa dari klan lima elemen merasa tenang. Kecepatan Zhang Fan begitu cepat sehingga dia telah menghilang ke langit saat suara itu mencapai telinganya. Bahkan kota pegunungan yang besar itu secara bertahap menyusut menjadi seukuran kacang dan secara bertahap menghilang. Dia tidak langsung pergi ke pasar tepi laut sesuai rencana awalnya. Sebaliknya, dia menemukan sebuah gua stalaktit alami di sebuah gunung kecil dan melarikan diri ke dalamnya seperti meteor. Pada saat yang sama, dia melepaskan crown nest untuk mengisolasi bagian dalam dari dunia luar. Ku Taoise, tolong jelaskan secara rincin kepadaku. Saat dia berbicara, beberapa taskiankun, sebuah tirai, dan benih pedang muncul di tangan Zhang Fan dalam sekejap. 257. Pena tuaku, tolong jelaskan padaku. Zhang Fan duduk bersila, dengan taskiankun, biji pedang, tirai dan barang-barang lain yang didapatnya dari tuan-tua Jin dan yang lainnya. Pada saat itu, belum diperlukan penggunaan telepati untuk berkomunikasi dengan orang lain. Begitu dia selesai berbicara, cermin matahari besar melayang dari tangan Zhang Fan dan melayang di udara. Seketika, sosokku Tao muncul. Seolah-olah dia sedang meregangkan tubuh, cermin itu bergetar dan sebuah suara tua keluar. Mari kita lihat dulu apa isi tas bocah Jin itu. Mendengar ini, Zhang Fan menganggup dan mengeluarkan beberapa taskiankun untuk diperiksa. Kebanyakan dari benda-benda itu adalah benda-benda biasa yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh mata mereka yang jeli. Benda yang benar-benar berharga adalah kepingan giok kuning yang sederhana dan redup. Batu giok ini ditemukan di dalam taskiankun milik Tuan Tua Jin. Batu giok ini tidak diletakkan sembarangan, tetapi disimpan dengan hati-hati di dalam kotak brokat dan kemudian disembunyikan dengan hati-hati di sudut. Karena itu, benda itu segera muncul dalam pandangan Zhang Fan. Sambil memegangnya, dia memeriksanya dengan indera ilahinya. Setelah memeriksa sebentar, Zhang Fan mengerutkan kening dan melempar slip giok itu. Dia berkata, Elderku, tolong lihat. Setelah kepingan giok itu dilempar keluar, kepingan itu tidak jatuh ke tanah, melainkan perlahan melayang di udara dan akhirnya berhenti di depan cermin matahari besar. Awalnya, Zhang Fan sedikit penasaran tentang bagaimana pendeta Tao akan melihat kepingan giok itu. Tanpa diduga, ketika kepingan giok itu terbang ke ketinggian, seutas kesadaran yang kuat keluar dari cermin harta karun matahari agung dan melilitnya, dengan paksa memperbaikinya di tempatnya. Kemudian, kesadaran itu menghilang, jelas tenggelam ke dalam kepingan giok itu. Melihat ini, Zhang Fan mengangkat alisnya dan berpikir sejenak. Monster tua dari alam Yuanying memang monster tua dari alam Yuanying. Dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Saat indera ilahi muncul, Zhang Fan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Ini adalah tekanan yang kuat. Untuk sesaat, seolah-olah ada binatang prasejarah yang sedang menatapnya dengan penuh nafsu. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, tetapi itu adalah getaran alami jiwanya saat menghadapi seorang yang lebih unggul. Benar-benar menakjubkan. Belum lama ini, pendeta Tao Pertapa itu tampak seperti sedang berada di ambang kematian. Dia tidak punya pilihan selain meminjam mutiara naga api sembilan untuk menyelamatkan dirinya sementara. Sekarang, dia bisa memancarkan indera ketuhanan yang begitu kuat. Setelah beberapa saat, dia mungkin benar-benar bisa terbebas dari mutiara naga api sembilan. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa senangnya karena dirinya telah ditahan oleh mantra benih iblis. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan berani membiarkan makhluk mengerikan seperti itu berada di sisinya. Pada saat yang sama, dia punya ide. Jika dia perlu menggunakan indera ilahinya di masa depan, itu akan sangat berguna dengan kekuatan indera ilahi ku tahu. Pada waktunya, para kultifator Naschen Sol biasa mungkin tidak dapat mendeteksi indera ilahinya. Itu adalah masalah masa depan. Zhang Fan berhenti memikirkannya dan menenangkan diri untuk mendengarkan pendapat pendetaku. Dia pernah melihat slip giok ini sebelumnya, dan catatan di dalamnya mirip dengan slip giok yang dia peroleh dari tujue di masa lalu. Namun, slip giok ini lebih lengkap. Singkatnya, tidak peduli dari jenis akar spiritual mana seseorang memulai, ketika seseorang mencapai tahap pembentukan fondasi, lima elemen akan saling melengkapi dan mengubah semuanya menjadi energi asal logam. Ini juga merupakan alasan mengapa semua kultifator tahap pembentukan fondasi di sekolah lima elemen memiliki nama keluarga logam. Terlebih lagi, urayan metode kultifasi dalam slip giok itu ringkas dan elegan, dengan makna yang mendalam, kira-kira sebanding dengan urayan dalam Kitab Suci Matahari Agung. Sayangnya, itu hanya berhenti pada tahap pembentukan fondasi. Setelah itu, inti sebenarnya, yaitu metode untuk mengubah kipedang, hilang. Jelas, itu hanya slip giok yang tidak lengkap, hanya pengantar kultifasi pedang. Sayang sekali. Desahan penyesalan terdengar dari cermin Matahari Agung. Pada saat yang sama, indra ilahi yang mengerikan itu berkedip dan menghilang, sepenuhnya masuk ke dalam cermin. Seandainya gulungan giok ini lengkap. Sekalipun tidak lengkap, asal ada kunci untuk mengubah kipedang, tidak apa-apa. Tidak ada gunanya melakukan ini dan seterusnya. Zhang Fan mengangguk. Pandangan ku tahu sama dengan pandangannya. Hanya saja metode menggunakan organ tubuh sendiri untuk memurnikan energi lima elemen merupakan hal baru baginya dan tidak banyak berguna sebagai referensi. Begitu dia selesai berbicara, Sang tahu ke kehilangan minat terhadap gulungan giok dan membiarkannya jatuh ke tanah. Zhang Fan berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyimpannya di tangannya. Meskipun sekarang tidak berguna, mungkin akan berguna di masa depan. Bagaimanapun, itu adalah warisan seorang pendekar pedang, jadi lebih baik menyimpannya. Setelah itu, entah tatapannya atau perasaan ilahi yang samar-samar terlihat dicermin harta karun matahari agung, semuanya terfokus pada bola seukuran jari dan menyerupai tulang itu. Setelah beberapa saat, terdengar desahan. Pendetaku mengangguk, nak, keberuntunganmu adalah yang terbaik yang pernah kulihat dalam hidupku. Harta karun datang satu demi satu. Jika ini terus berlanjut, mungkin Anda benar-benar dapat mencapai alam yang tak terbayangkan. Aku pernah meremehkanmu sebelumnya. Pada titik ini, dia tidak menunjukkan rasa kesal karena kesalahannya sebelumnya. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit rasa gembira. Ini wajar saja. Hanya ketika kekuatan Zhang Fan meningkat, dia akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Sebelumnya, dia bersikap acuh-ta'acuh dan menyerap pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa Zhang Fan dapat mencapai alam itu. Sekarang harapan telah menyala kembali, dia menjadi lebih proaktif. Tentu saja, Zhang Fan senang melihat kejadian ini. Ia merenung sejenak dan bertanya, Penatuaku, keberuntungan apa yang terus kau bicarakan ini? Dalam kehidupan sebelumnya, ada konsep keberuntungan, tetapi itu adalah misteri dalam misteri. Dalam kehidupan ini, semua buku hanya berfokus pada bakat dan temperamen. Paling-paling, ada penyebutan tentang keberuntungan, tetapi tidak pernah ada penyebutan tentang keberuntungan. Keberuntungan. Haha, masih terlalu dini bagimu untuk mengetahui ini, tapi, biar aku beritahu kau. Zhang Tao ku ragu-ragu sejenak dan melanjutkan, keberuntungan itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Kita hanya tahu bahwa keberuntungan itu tetap dan bisa bertambah atau berkurang. Setiap kali sebelum perubahan besar dunia, akan selalu ada orang-orang dengan bakat luar biasa. Mereka akan mendominasi dunia untuk sementara waktu dan bersaing memperebutkan dunia. Sejak zaman dahulu, ada banyak sekali orang yang memiliki bakat luar biasa, peluang besar, tekat besar, dan temperamen hebat. Namun, tidak semua dari mereka dapat mencapai hal-hal hebat. Ada yang menyanyiakan seluruh hidup mereka dan tidak dapat mencapai apapun. Mengapa selalu ada begitu banyak orang sebelum perubahan besar dunia? Masing-masing dari mereka disukai oleh dunia. Tidak peduli apapun, tidak peduli pilihan apapun, mereka akan selalu dapat memperoleh manfaat terbesar. Contohnya, sebelum bencana besar era kuno, ada banyak sekali ahli yang mengamuk, mendorong zaman kemasan para kultifator abadi ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Generasi selanjutnya menganalisis bahwa sebelum perubahan besar dunia, ada kita kasat mata yang bocor keluar. Ki ini terkait dengan asal mula dunia dan terkumpul di tubuh manusia, membuat mereka tak terkalahkan. Itu disebut keberuntungan. Jadi, berbicara sampai di titik ini, pendetaku berhenti sejenak dan menatap Zhang Fan dengan penuh arti. Ia kemudian melanjutkan, daripada mengatakan bahwa orang-orang ini disukai oleh dunia, lebih baik mengatakan bahwa mereka mencuri kekayaan dunia untuk melayani diri mereka sendiri. Setelah mendengarkan ini, Zhang Fan terdiam sejenak lalu menepisnya sambil tersenyum. Hal semacam ini bisa dikatakan sulit dipahami dan tidak berarti. Tidak ada yang bisa memastikannya. Lagipula, tidak dapat dikatakan bahwa dunia kultifasi abadi saat ini baru saja memulihkan vitalitasnya dan akan mengalami kiamat lain seperti bencana besar era kuno, bukan. Tetapi sekali lagi, bisa bertransmigrasi ke dunia ini setelah kematiannya dan menjalani kehidupan yang indah di dunia dao abadi yang menjanjikan ini benar-benar merupakan sebuah keberuntungan yang luar biasa. Zhang Fan dan Kutau terdiam beberapa saat. Kemudian mereka mengganti topik pembicaraan dan tidak lagi menyinggung masalah ini. Mereka kembali memfokuskan perhatian mereka pada benih pedang. Setelah beberapa saat, suara tua Tauisku bergema di Gua Stalaktit. Dia memberitahu mereka rahasia para pembudidaya pedang kuno satu per satu. Metode kultifasi garis keturunan kultifator pedang kuno berbeda dari yang sekarang. Bahkan kemampuan ilahi agung seratus bunga mekar di zaman kuno juga berbeda. Mereka tidak mengolah esensi sejati, tetapi memadatkan esensi pedang. Mereka tidak mengolah sesuai dengan proses pembentukan fondasi, pembentukan inti, dan jiwa baru lahir. Sebaliknya, mereka menggunakan pedang sebagai tubuh mereka, memadatkan inti pedang, jiwa baru lahir pedang, dan menggunakan hati Tau tertinggi untuk menggerakkan pedang kebijaksanaan untuk menghancurkan segalanya. Dapat dikatakan bahwa dalam hidup mereka, mereka hanya peduli pada pedang dan tidak ada yang lain. Selama pedang itu ada, mereka akan tetap ada. Sejak awal kultifasi, mereka akan memilih pedang biasa sebagai fondasi mereka. Mereka akan perlahan-lahan menyempurnakannya dengan pikiran dan ki spiritual mereka hingga menjadi senjata abadi. Kemudian mereka akan berhasil dalam kultifasi mereka dan naik ke alam abadi. Sayangnya, karena persyaratan yang tinggi pada hati Taoist, tidak peduli siapa yang mencoba menghentikan mereka, mereka tidak akan berkompromi dan hanya akan menggunakan satu pedang untuk memotongnya. Metode kultifasi yang sangat tirani seperti itu kuat, tetapi sulit bagi mereka untuk hidup selamanya. Sebagian besar dari mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Selain itu, persyaratan hati Taoist yang tidak kenal kompromi membuat sulit untuk menemukan penggantinya. Akhirnya, secara bertahap menurun di seluruh dunia kultifasi abadi. Dengan pengetahuan Taoist pertapa sebagai leluhur jiwa baru lahir, ini adalah pertama kalinya dia melihat jejak penerus seorang kultifator pedang, apalagi benih pedang legendaris. Karena itu, dia selalu memuji keberuntungan besar Zhang Fan. Menurutnya, benih pedang ini terbentuk setelah seorang kultifator pedang meninggal. Ki pedang yang ganas dari kehidupan mereka tidak dapat menghilang ke langit, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh pedang. Pada akhirnya, itu akan mengembun menjadi benih pedang yang sangat kecil. Meskipun tidak mencolok, benda ini adalah benda yang diandalkan oleh seorang pendekar pedang sepanjang hidupnya. Jika garis keturunan pendekar pedang masih ada di zaman kuno, benda ini saja sudah cukup untuk melahirkan pendekar pedang yang kuat. Namun sekarang berbeda. Kultifator pedang telah lama punah, dan tidak ada metode kultifasi yang terperinci pada slip giok, jadi tidak dapat digunakan secara langsung. Sayang sekali. Jika kamu memiliki metode kultifasi yang lengkap, kamu dapat menyerap benih pedang ini ke dalam tubuhmu dan berkultifasi sesuai dengan metode tersebut. Kamu akan segera menjadi seorang kultifator pedang yang kuat di zaman kuno. Berbicara tentang ini, pendeta tau tidak dapat menyembunyikan rasa kasihan dalam suaranya. Itu benar. Jika Zhang Fan benar-benar mencerna benih pedang ini, dia dapat langsung naik ke puncak tingkat kesempurnaan. Setelah bertahun-tahun berkultifasi dengan keras, dia mungkin dapat meningkat. Dalam hal itu, ada harapan baginya untuk hidup kembali. Zhang Fan hanya tersenyum. Dia tidak merasa kasihan. Kultifator pedang ini kuat, tetapi dia tidak tahu bagaimana menilai situasi. Tidak heran dia dimusnahkan dalam sejarah. Metode kultifasi pendekar pedang itu juga tidak sejalan dengan mentalitasnya. Meskipun dia pemberani dan tekun, dia selalu bertindak seolah-olah dia berjalan di atas es tipis. Dia hanya akan melakukan sesuatu ketika dia memiliki keyakinan 50%. Dia tidak akan pernah bertindak seperti pendekar pedang kuno yang melakukan sesuatu meskipun mereka tahu mereka tidak dapat melakukannya. Jika dia maju, dia akan mati. Jika dia mundur, hatinya akan hancur. Bahkan jika teknik ini diberikan kepadanya secara gratis, Zhang Fan tidak akan mengolahnya. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya melintas di matanya dan dia berkata, Penatuaku, bagaimana menurutmu jika aku menggunakan benih pedang dan kain aneh ini untuk membuat harta karun? Membuat harta karun. Mulut Sang Taoise pertapa itu menganggalebar sehingga seseorang bisa memasukkan telur bebek ke dalamnya. Baginya, harta karun seperti ini, meskipun ia tidak dapat menggunakannya saat ini, ia harus menghargainya. Mungkin akan ada kesempatan di masa depan. Namun, saat ini, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menolak. Bagaimanapun, menjadi kuat sekarang dan menjadi kuat di masa depan hanyalah pilihan yang berbeda. Tidak ada yang benar atau salah. Semakin dia memikirkannya, mata Zhang Fan semakin berbinar. Harta karun yang besar perlahan terbentuk di kepalanya. Lukisan sejuta pedang. Sebuah nama melayang di hatinya tanpa alasan. 258. Lukisan sejuta pedang. Dengan biji pedang sebagai intinya, energi pedang yang tak terbatas tersegel di dalamnya. Saat digunakan, ribuan pedang dapat menyerang pada saat yang sama dan menghancurkan segalanya. Atau mereka dapat berkumpul menjadi satu pedang dan menembus langit dan bumi. Jika disempurnakan dengan benar, itu dapat menjadi harta langka yang dapat menandingi energi pedang asli. Masalahnya sekarang adalah bagaimana cara menahan energi pedang yang mengerikan di dalam benih pedang itu. Lagi pula, untuk melukai orang lain, seseorang tidak boleh melukai dirinya sendiri terlebih dahulu. Jika bahannya tidak cukup dan energi pedang dihancurkan sebelum diaktifkan, itu akan menyebabkan energi pedang menghilang dan benih pedang hancur. Itu akan sangat disayangkan. Untuk dapat menahan energi pedang, satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan material dan teknik terlarang. Tidak hanya tidak boleh membahayakan tubuh, tetapi juga harus memaksimalkan kekuatan energi pedang. Zhang Fan duduk dalam posisi lotus dan merenung cukup lama. Tubuhnya tak bergerak seperti patung. Hanya matanya yang berkedip-kedip. Terkadang, ia merasa tertekan, seolah-olah ada sesuatu yang sulit diputuskan. Terkadang, ia terkejut, seolah-olah ia telah menemukan inti persoalannya. Setelah beberapa saat, tepat saat pendeta ku mulai tidak sabar, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pandangannya terfokus pada tirai yang diambilnya. Dalam hal teknik terlarang, dia telah mengetahui semuanya dalam waktu singkat ini. Kalau saja ada seorang Grandmaster pemurni artefak di sana, dia pasti akan sangat terkejut sampai bola matanya terbelalak saat melihat bagaimana dia mampu merakit mantra pembatasan yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu yang singkat, menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dan mencoba mencari cara untuk memurnikan harta karun yang belum pernah ada sebelumnya. Namun bagi Zhang Fan, hal yang sulit. Ini adalah akumulasi. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, Zhang Fan tidak pernah lupa menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen agung untuk mempelajari mantra terlarang. Dari teknik umum dan praktis hingga teknik rahasia unik para master pandai besi, dia telah mencoba-coba semuanya. Dalam hal pengetahuannya tentang mantra terlarang, bahkan master pandai besi dari tahap pembentukan inti tidak dapat dibandingkan. Bagaimanapun, hidup seseorang ada batasnya. Bagaimana mereka bisa menghabiskan hidup mereka yang terbatas untuk mempelajari pengetahuan tak terbatas tentang mantra terlarang. Berkultivasi agar panjang umur adalah hal yang paling mereka pedulikan. Di sisi lain, Zhang Fan berbeda. Dengan alat curang dari seni pemecah batasan lima elemen agung, ia hanya butuh waktu sebentar untuk mempelajari seni terlarang dan memahami esensinya. Terlebih lagi, dia tidak hanya mengandalkan teknik pemecah batasan lima elemen agung untuk mempelajari teknik terlarang secara diam-diam. Ada juga seorang grandmaster pemurnian yang mengajarinya semua yang dia ketahui. Ada sistem lengkap yang memungkinkannya untuk menggabungkan semua yang dia pelajari ke dalamnya dan akhirnya mencernanya menjadi miliknya sendiri. Setelah bertahun-tahun, pencapaian Zhang Fan dalam sihir terlarang telah jauh melampaui gurunya Han Hao. Sekarang setelah dia memecahkan masalah sihir pembatasan, yang tersisa hanyalah materi. Pada saat ini, sambil mengamati tindakan Zhang Fan, matanya tertuju pada layar. Penatu aku, apa pendapatmu tentang hal ini? Dengan lambayan tangannya, Zhang Fan mengambil tirai ke tangannya dan bertanya dengan santai. Pendeta tahu ku mengerti apa yang dimaksudnya. Meskipun ia merasa akan sia-sia jika melakukannya, ia tidak berusaha menghentikannya. Bagaimanapun, cara seseorang melakukan sesuatu mencerminkan dao orang tersebut sampai batas tertentu. Jika ia dengan paksa mengganggu pikiran orang tersebut, itu tidak akan sepadan meskipun ia bisa mendapatkan keuntungan sementara. Lagipula, penganutku tahu tidak yakin apakah idenya benar. Oleh karena itu, dia tidak memikirkan apakah akan memurnikan harta karun itu atau tidak. Sebaliknya, dia membungkus kesadarannya di sekitar tirai dan dengan hati-hati mengamatinya berulang-ulang dalam kehaningan. Jelas bahwa dia sedang menganalisis sesuatu. Merasakan kesadaran kuat yang memindai bola balik di tirai, Zhang Fan tidak bermaksud mengganggu kutau. Dia hanya duduk di sana dengan tenang dan menunggu pesan kutau. Tirei itu ada di dalam perbendaharaan. Pendeta tahu ku berkata bahwa dia juga tidak tahu apa itu. Namun, itu hanya ketika dia melihatnya dari jauh. Itu tidak dapat dibandingkan dengan memindainya dengan hati-hati dengan kesadarannya. Setelah beberapa saat, tirai itu berkedip dan kesadaran yang kuat itu surut seperti air pasang. Kemudian, suara kutau terdengar. Orang tua ini tidak tahu apa tirai ini, tapi beberapa komponen telah terlihat oleh orang tua ini. Oh! Ada sedikit kekecewaan di mata Zhang Fan. Kemudian, dia menenangkan diri dan berkata dengan tulus, tolong beri saya pencerahan, tuanku. Meskipun dia tidak mengetahui struktur lengkapnya, dia dapat menganalisis beberapa komponennya. Itu sudah cukup baginya untuk menentukan apakah itu dapat digunakan sebagai pembawa kipedang tak terbatas. Monster yang bermutasi, kulit sapi kui. Serangga peri, jaring laba-laba mimpi awan. Monster purba, sutra ulat sutra. Keturunan naga, ular tak berbentuk. Pendeta Tao Ku tidak membiarkan Zhang Fan menunggu lama. Setelah beberapa saat, dia melaporkan materi yang telah dianalisis untuk tirai tersebut. Semakin banyak dia mendengarkan, semakin cerah mata Zhang Fan. Di antara hal-hal yang disebutkan oleh Tao Is Ku, hanya ulat sutra-sutra yang pernah dia temui. Yang lainnya sebagian besar adalah makhluk legendaris. Bahkan ada beberapa yang belum pernah dia dengar. Bahkan dalam kitab benda aneh, tidak ada catatan tentang mereka. Pengetahuan seorang penggarap jiwa baru lahir memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang junior sepertiku. Zhang Fan diam-diam mengagumi Ku Tao. Dia merasa bahwa perjanjian yang dibuatnya dengan Ku Tao itu sepadan. Bahkan jika dia harus mengambil beberapa risiko di masa depan, itu akan sepadan. Setelah pendeta Ku selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menambahkan, ada banyak benda yang tidak dapat Ku jelaskan apa saja, tetapi semuanya merupakan harta karun yang sangat langka. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa lama, dia melanjutkan, klan lima elemen yang omong kosong itu benar-benar sampah. Siapa yang tahu berapa banyak usaha yang dihabiskan oleh para leluhur kultifator pedang untuk mendapatkan harta karun seperti itu, tetapi mereka malah menggunakannya sebagai tirai. Itu lebih dari cukup untuk memurnikan harta dharma tingkat tinggi. Sungguh sayang jika karunia Tuhan disiasiakan. Aku baru melihat orang yang boros seperti itu seumur hidupku. Apa kau tidak takut dengan hukuman? Apa? Awalnya, Zhang Fan masih tersenyum saat mendengar dia mengejek klan lima elemen. Namun kemudian, ketika dia mendengar bahwa ujung tombak itu diarahkan padanya, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengusap hidungnya dan terdiam. Terlebih lagi ketika tatapan ku tahu tertuju pada jubah emas gelapnya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu pasti melihat bahwa jubah emas gelapnya telah tercampur dengan sutra milik cacing pemandu sutra. Padahal, bagaimanapun dia menyikapinya, di mata sang penggarap jiwa baru lahir, itu adalah hal yang sia-sia dan tidak berguna. Sungguh sia-sia menggunakan harta karun seperti sutra pengangkut sutra untuk memurnikan senjata spiritual belaka. Namun, dari sudut pandang Zhang Fan, dengan kultivasinya saat itu, ia hanya bisa memurnikannya menjadi senjata spiritual. Bahkan jika ia memiliki kemampuan untuk memurnikannya menjadi senjata sihir sekarang, ia tetap harus menggunakannya. Di jalur kultivasi, Zhang Fan selalu memiliki firasat yang tidak menentu, seolah-olah ada cambuk takasat mata yang mendesaknya. Tentu saja, dia tidak akan menaruh harapannya pada masa depan yang tidak pasti. Selama dia dapat meningkatkan kekuatannya, dia akan menggunakannya saat itu juga. Bagaimana dia bisa menunggu waktu yang paling tepat? Ulat sutra pemandu sutra seperti itu, ketiga bayi iblis seperti itu, dan sekarang tirai benih pedang pun sama. Jadi menurutmu tidak ada masalah, tetuaku. Lukisan ini. Berbicara tentang ini, Zhang Fan berhenti sejenak. Pada saat ini, dia juga merasa bahwa menyebut harta karun ini sebagai tirai agak menghujat. Dia kemudian mengubah kata-katanya dan berkata, harta karun ini dapat digunakan untuk membuat ilustrasi sejuta pedang, kan? Huff. Pendeta tau ku mendengus. Jelas, dia sangat tidak puas dengan keraguan Zhang Fan terhadap penilaiannya. Dia berkata dengan tidak senang, tidak bisakah kamu mencobanya sendiri. Zhang Fan tersenyum tipis. Dia tidak merasa tersinggung dengan nada bicara pendetaku. Sebaliknya, dia dengan hati-hati memeriksanya sesuai dengan kata-kata pendetaku. Dia mengaktifkan kekuatan spiritual di tangannya. Dalam sekejap, cahaya merah bersinar di gua stalaktit, dan gelombang panas bergulung-gulung. Seolah-olah tempat itu tiba-tiba berubah menjadi gurun di hari musim panas yang terik. Ada juga sejumlah besar uap air yang naik dan kabut tipis menyebar. Di tirai, semua jenis cahaya berkelap-kelip. Dari api yang paling biasa hingga golden sun flame yang paling mengerikan, semuanya dipaksa oleh Zhang Fan ke dalam tirai dan berkeliaran di atasnya. Jelas, dia tidak menyangka kekuatan tirai itu begitu mengerikan. Tidak peduli jenis api apapun, bahkan sedikit api matahari emas, itu tidak akan dapat melukai tirai sama sekali. Paling-paling, itu hanya akan berubah menjadi sedikit merah. Bahkan ketika dia menarik sekuat tenaga, tirai itu tidak berubah bentuk sedikitpun. Seolah-olah tidak merasakan apapun dan bahkan tidak bereaksi. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan harta sihir biasa pun tidak akan bisa dibandingkan. Dan ini terjadi dalam situasi di mana harta itu belum disempurnakan dan belum ditambahkan mantra pembatas apapun. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya harta itu setelah benar-benar disempurnakan. Saat dia memikirkan tentang bagaimana harta karun tersebut sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak terpakai di dalam klan lima elemen, dan hanya sesuatu yang digunakan untuk menyembunyikan mata dan telinga orang lain, bahkan anak yang hilang seperti Zhang Fan tidak dapat menahan rasa sakit hati. Jika harta itu memiliki roh, ia akan dipermalukan dan harus mencari tuan yang lain. Setelah verifikasi ini, secerca kegembiraan melintas di mata Zhang Fan. Dengan bahan ini, lukisan 10 ribu pedang akan selesai. Melihat bagaimana lukisan itu dapat menahan api yang begitu kuat, sepertinya dia dapat menambahkan lebih banyak bahan ke lukisan 10 ribu pedang. Mungkin kekuatannya akan lebih besar. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat. Kenikmatan yang telah lama hilang dalam memurnikan harta karun melonjak dalam hatinya dan langsung menenggelamkan seluruh tubuhnya. Telapak tangan Zhang Fan sedikit bergetar. Akhirnya, dia menahannya dengan kuat dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan bola asal campuran. Pena tuaku, harap tunggu. Sebelum dia selesai berbicara, seluruh jiwa Zhang Fan langsung memasuki bola asal campuran. Hem. Anak ini berhati-hati. Di cermin harta karun matahari agung, pendeta tau ku menganggup pada dirinya sendiri. Semakin sering ia berinteraksi dengan Zhang Fan, semakin ia dapat melihat kecemerlangan dalam diri Zhang Fan. Zhang Fan melakukan ini karena dia takut tidak akan memikirkannya dengan matang dan tidak akan dapat menggunakan harta karun itu secara maksimal. Jika memang begitu, dia benar-benar harus memukul dadanya. Meskipun dia sangat percaya diri dengan keahliannya, bagaimanapun juga ini bukanlah material biasa. Dia memiliki kesempatan untuk bereksperimen berkali-kali dan gagal berkali-kali untuk menyimpulkan dan mewujudkannya. Dia harus berhasil dalam satu percobaan. Jika dulu, dia benar-benar tidak punya pilihan selain sangat berhati-hati dan waspada selama proses penyempurnaan. Namun, saat ini berbeda. Dengan senjata hebat seperti bola kekacauan, dia sepenuhnya mampu mensimulasikan proses penyempurnaan beberapa lusin kali di dalamnya, dan dia akan benar-benar dapat bergerak setelah dia memahami semuanya dengan jelas. Dengan demikian, dia akan dapat menjamin bahwa tidak akan ada yang salah. Setelah beberapa saat, tubuh Zhang Fan sedikit gemetar. Dia telah keluar dari bola asal campuran. Noda darah muncul di wajahnya, tetapi noda itu segera menghilang, memperlihatkan wajahnya yang sedikit pucat. Ini adalah hasil dari terlalu banyak mengerahkan energi mentalnya. Hanya sesaat telah berlalu di dunia luar. Di bola asal campuran, Zhang Fan tidak tidur atau beristirahat dan bereksperimen berkali-kali. Jika ia hanya ingin menyempurnakannya dengan sukses, tentu saja ia tidak perlu melakukan ini. Namun dalam setiap upaya, ia memperoleh hasil dan ide baru. Berkali-kali, ia menyempurnakannya. Pada saat ia menyimpulkan dan mempraktikannya tanpa kesalahan, ia telah menghabiskan banyak energi mental. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia menenangkan diri. Zhang Fan mengeluarkan pil yang terkonsentrasi dan memakannya. Pada saat yang sama, ia menyalakan dupa yang memiliki efek menenangkan. Dengan menggabungkan keduanya, ia duduk di tengah asap untuk waktu yang lama dan akhirnya menyesuaikan tubuhnya dengan kondisi terbaiknya. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dengan lambayan tangannya, cermin matahari agung, langit berlapis, layar, dan benih pedang semuanya melayang ke atas. Hei, hei, nak, apa yang sedang kamu lakukan? Setelah cermin matahari agung dikendalikan oleh Zhang Fan, pemilik sebenarnya, tentu saja tidak dapat dikendalikan oleh Taoise Ku. Cermin itu dengan cepat melayang ke atas. Zhang Fan tersenyum penuh percaya diri, penatu aku, lihatlah aku memurnikan harta karun itu. Kemudian dia tidak berbicara lagi. Jari-jarinya membentuk pedang dan menunjuk ke arah. Dalam sekejap, api membumbung tinggi ke langit. Api orannya muncul entah dari mana dan mulai membakar di bawah layar harta karun. Api jenis ini tentu saja tidak dapat melakukan apapun pada layar. Tujuan sebenarnya Zhang Fan hanyalah untuk memudahkannya merapal mantra. Seiring berjalannya waktu, api semakin membara. Layar perlahan-lahan berubah menjadi merah. Sudah waktunya. Mata Zhang Fan terfokus. Tangannya berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Satu persatu, dia membuat segel dan mencetaknya di layar. Tampaknya tak berujung. Hanya dalam sekejap, lebih dari seribu jenis mantra pembatas dicetak, masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Itu seperti suara alam. Gerakan tangan Zhang Fan seolah-olah dia sedang memetik senar sitar. Itu cekatan dan berirama, membuat orang yang melihatnya merasa enak dipandang. Mantra yang bagus. Pendetaku tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Ini adalah pertama kalinya dia memuji Zhang Fan dalam hal apapun yang berhubungan dengan kultivasi sejak keduanya bertemu. Dulu, dia mengatakan Zhang Fan bodoh atau dungu. Singkatnya, dia tidak mengatakan hal yang baik dan bahkan membuat Zhang Fan tidak dapat membantahnya. Bagaimanapun, dengan kultivasi dan pengetahuan ku tahu, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Dipuji oleh monster tua Yuan Jing, sudah cukup membuatnya bangga. Namun, saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk berbangga diri. Semua perhatiannya telah terfokus pada harta langka yang sedang dalam tahap kritis pemurnian ini. Tiba-tiba dia mengembunkan telapak tangannya. Semua bayangan tangannya menyatu menjadi satu dan berubah menjadi simbol-simbol aneh. Pada saat yang sama, dia berteriak dan mendorong telapak tangannya ke depan. Simbol-simbol ini tercetak di layar. Untuk pertama kalinya, layar yang tadinya normal dari awal hingga akhir, bereaksi. Ia bergetar hebat, seperti seekor kuda yang baru saja ditaruh di kepala seekor naga. Ia melompat dan meronta seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Melihat ini, Zhang Fan tidak terkejut. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi senang. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berteriak. Memimpin. Dalam sekejap, seluruh gua stalaktit dipenuhi dengan api merah yang tak berujung. Bahkan stalaktit yang tergantung di kubah, yang telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi cairan dan jatuh seperti hujan. Ah! Berengsek! Pendeta Tauku yang selama ini mengamati dengan penuh minat, tiba-tiba berteriak. Sosok dicermin menjadi kabur dan butuh waktu lama baginya untuk tenang. 259. Ah! Pendeta Tauku mengeluarkan teriakan aneh, seluruh sosoknya menjadi kabur. Butuh waktu lama sebelum dia tenang, sekali lagi memperlihatkan penampilannya yang marah. Pada saat ini, garis api ditarik keluar dari cermin matahari besar dan lapisan ketiga surga. Api yang keluar dari lapisan ketiga surga sangat tipis. Jika bukan karena warna emas yang menyilaukan, orang tidak akan menyadarinya. Cermin matahari agung berbeda. Lautan esensi api yang tak berujung mengalir keluar. Hanya dalam sekejap, sepertujuhnya telah terkuras abis. Sepertujuh ini setara dengan sepersepuluh kekuatan di tanah esensi api. Bagaimana mungkin itu bisa diremehkan? Itu juga karena jumlah saripati api yang begitu besar sehingga menyebabkan mutiara naga api sembilan berfluktuasi hebat, menyebabkan Tauisku bereaksi begitu hebat. Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghormati orang tua. Dia bahkan tidak memberitahuku sebelum bersikap kejam. Pendeta Tauku bergumam, dengan paksa menekan pikiran untuk memberi pelajaran pada Zhang Fan. Pada akhirnya, dia tidak mengganggunya. Dia juga ingin tahu apa yang bisa dia sempurnakan setelah membayar harga yang sangat mahal. Tindakan Zhang Fan selanjutnya tidak mengecewakannya. Dia begitu asyik hingga lupa bergumam. Dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada harta karun yang perlahan-lahan menampakkan dirinya di udara. Setelah disempurnakan melalui puluhan ribu teknik terlarang dan dibaptis oleh api matahari emas, bentuk tirai itu akhirnya mulai berubah dalam warna merah menyala yang tak berujung. Dalam sekejap, bentuk gulungan muncul di udara. Karena tidak ada gulungan untuk memperbaikinya, ia melayang di udara seperti buku surgawi yang diberikan kepada dunia fana. Bagian atas gulungan itu berwarna kuning redup tanpa ada perubahan. Bagian bawahnya berbeda, semua api tertahan di dalamnya, seperti awan api yang menyala tanpa henti. Dari waktu ke waktu, mereka akan berkumpul dan menyebar, samar-samar memperlihatkan bentuk teratai api. Untuk bisa memurnikan harta karun aneh ini hingga ke tahap ini, seseorang dapat melihat bahwa puluhan ribu teknik terlarang yang digunakan Zhang Fan, api matahari emas di lapisan langit ketiga, dan saripati api di mutiara naga api sembilan, semuanya tidak sia-sia. Ini belum cukup. Mata Zhang Fan terfokus, pikirannya terfokus tak tertandingi sebelumnya. Rasanya seperti hanya ada gulungan kertas yang mengambang di seluruh dunia. Itu adalah momen yang krusial. Telapak tangannya tampak seperti sedang menggerakkan sungai panjang yang membawa lumpur dan pasir dalam jumlah yang tak terkira saat mengalir deras di udara. Gerakannya jelas sangat lambat, namun kebetulan meninggalkan banyak bayangan yang bergerak dengan kecepatan tak tentu, membuatnya tampak sangat aneh. Saat dia bergerak, benih pedang itu bergetar, dan aura yang sangat tajam keluar. Ada suara berderak samar di udara sekitar, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang dirobek-robek olehnya. Pedang itu sedikit bergetar, seolah-olah menahan sesuatu, tetapi pada akhirnya, pedang itu tidak dapat menahan telapak tangan Zhang Fan. Benih pedang itu bergelombang dengan enggan, tetapi tetap berubah menjadi cahaya putih dan langsung memasuki gulungan itu. Begitu benih pedang itu masuk, seperti batu besar yang jatuh ke kolam, menggemparkan gelombang dahsyat. Api yang tak tertandingi kuatnya di gulungan itu tiba-tiba melonjak hebat, langsung membungkus benih pedang di dalamnya. Sekarang, Zhang Fan mengangkat alisnya dan memuntahkan seteguk darah, yang berubah menjadi kabut darah dan menyelimuti gulungan itu. Pada saat yang sama, terlepas dari wajahnya yang tiba-tiba pucat, dia menunjuk jarinya dan berteriak. Membubarkan. Begitu suara itu terdengar, kabut darah dengan cepat meresap ke dalam gulungan itu, dan semua api tampaknya mematuhi perintah raja, membakar dan meledak, terus-menerus menyerbu ke arah benih pedang yang terbungkus di dalamnya. Seketika terdengarlah suara gemuruh di gulungan itu, seketika menyebar dan menggema di seluruh goas talaktit. Selesai. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Zhang Fan. Dia tidak berani membuang waktu dan segera melakukan serangkaian segel tangan. Pada saat itu, suara tembakan di udara terdengar terus-menerus di dalam gulungan itu, seperti ada banyak sekali anak panah yang melesat dari bagian tengah, dan seketika itu juga seluruh gulungan itu tertutupi. Menutup. Zhang Fan berteriak untuk terakhir kalinya. Dia menyilangkan kedua tangannya, menyatukannya, dan tiba-tiba membalikannya. Ledakan. Semua api dan kipedang, di bawah kendali mantra pembatas yang ada di mana-mana, tiba-tiba menyatu. Seluruh gulungan itu juga bergetar dan perlahan tertutup. Selesai. Sempurna. Zhang Fan tiba-tiba berdiri. Meskipun tubuhnya goyah, wajahnya masih dipenuhi kegembiraan. Dia dengan cepat berlari ke depan gulungan itu dan memegangnya di tangannya. Merasakan sedikit getaran pada gulungan sejuta pedang di tangannya, Zhang Fan tak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Gulungan sejuta pedang ini disempurnakan olehnya sendiri, dan bahkan memiliki esensi kehidupannya sendiri di dalamnya. Tentu saja, tidak perlu pemurnian pengorbanan apapun, dan itu dapat segera mengerahkan kekuatan terkuatnya. Baiklah, jangan mabuk. Cepat, biarkan orang tua ini melihat apa yang telah kamu perbaiki dengan susah payah. Cermin matahari agung yang beberapa saat berada di samping Zhang Fan akhirnya tak dapat menahan diri untuk berkata. Baiklah, baiklah, aku akan membiarkan tetuaku melihatnya. Zhang Fan menganggup dan mengendurkan tangannya. Gulungan pedang sejuta melayang ke atas, lalu perlahan terbuka. Pedang. Hal pertama yang terlintas di benak setiap orang ketika melihat lukisan ini adalah kata, pedang. Hanya kata ini yang dapat menggambarkan perasaan mereka. Hanya dengan melihat secara cermat seseorang dapat melihat rinciannya. Pada gulungan itu, terdapat banyak sekali teratai api, beberapa berwarna merah murni, beberapa berwarna emas terang, dan beberapa merupakan campuran emas dan merah. Itu adalah manifestasi dari api matahari emas dan roh api. Di antara bunga teratai merah ini, ada pedangki yang tak terhitung jumlahnya yang menembus udara. Meskipun tidak ada suara, itu memberi orang perasaan aneh seperti siulan tajam. Pedangki ini akan menghancurkan teratai merah dari waktu ke waktu, dan dalam sekejap, semua daun dan kelopak teratai berubah menjadi pedangki merah menyala dan berhamburan ke segala arah. Pedangki sebenarnya membawa atribut api matahari emas dan roh api. Itu adalah pedangki teratai merah. Pada saat yang sama, ada juga kipedang yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan satu sama lain, mengembun dan berubah menjadi teratai merah baru. Siklus ini tidak ada habisnya, seolah-olah dunia pedang dan api terus berevolusi. Ketika gulungan itu dibuka hingga batasnya, gelombang udara yang tak terlihat melonjak keluar dan berenang melalui seluruh guas talaktit. Tiba-tiba, bubuk batu yang tak terhitung jumlahnya terkikis, dan seluruh lapisan kulit batu dimusnahkan secara paksa. Begitu muncul, aura yang dipancarkannya terlihat jelas. Aura takasat mata yang dipancarkannya seperti seorang kultifator pedang kuno yang memohon surga dengan satu pedang, atau seperti burung gagak emas berkaki tiga yang berubah menjadi matahari. Ia telah mencapai puncak pedang dan api. Bagus, bagus sekali harta karunnya. Nak, kamu benar-benar pandai dalam hal pemurnian. Saya tidak menyanyiakan harta langka ini. Zhang Fan tersenyum bangga, tetapi dia tidak bermaksud untuk bersikap rendah hati. Gulungan sejuta pedang ini memang merupakan karya yang sangat hebat dalam seni pemurnian, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah puncak yang tidak dapat diatasi pada tahap saat ini. Begitu muncul, ia mencapai batas alat spiritual peringkat atas, setara dengan mutiara naga api sembilan, dan satu tingkat lebih tinggi dari penusuk listrik ungu. Pena tuaku, harta karun ini dapat digunakan untuk menyerang dengan energi pedang yang tak terbatas, dan juga dapat dipadatkan menjadi energi pedang raksasa untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Saya juga memberikan sedikit keleluasaan saat menyempurnakannya. Jika aku cukup beruntung untuk mencapai puncak alam inti emas di masa depan, aku dapat menambahkan seni susunan di atas ini. Begitu aku menggunakannya, itu akan menjadi susunan pembunuh 10 ribu pedang. Itu bisa dianggap sebagai harta karun peringkat atas. Berbicara tentang lukisan sejuta pedang, Zhang Fan penuh dengan antusiasme, dan dia memperkenalkannya kepada ku Tao satu persatu. Setelah mengerahkan begitu banyak upaya, dia jelas tidak bisa hanya berada di level dasar. Ketika dia mencapai alam inti emas, dia bisa menyempurnakannya menjadi harta karun peringkat atas, seperti susunan pedang susian di kehidupan sebelumnya. Itu akan menjadi susunan pembunuh peringkat atas. Pada saat itu, jika ada musuh yang memasuki susunan, gulungan sejuta pedang saja sudah dapat membunuhnya. Bagus, aku akan berpikir tiga langkah ke depan. Harta karun ini tidak akan terbuang sia-sia. Semakin banyak Taoisko melihat, semakin puas dia. Dengan pengetahuannya tentang tahap bayi asli, fakta bahwa dia begitu terkesan dengan sebuah harta karun menunjukkan betapa luar biasanya gulungan pedang sejuta milik Zhang Fan. Tapi tidak ada gunanya membicarakannya. Ayo, kita cari tempat untuk menunjukkannya. Mari kita lihat apakah itu benar-benar sekuat itu. Sang Taoisko melihat ekspresi bangganya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menemukan kesalahan pada kebiasaan lamanya. Zhang Fan tersenyum misterius. Aku akan menunjukkannya, hanya saja aku tidak tahu. Apakah Anda ingin mengalaminya sendiri? Saya bahkan tidak punya tubuh lagi. Bagaimana saya bisa mengalaminya? Mengira Zhang Fan sedang bercanda, pendeta ku Tao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Kemudian dia menyadari sesuatu dan berkata dengan heran, anak muda, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu punya cara? Kau tidak sedang mempermainkanku, kan? Tentu saja. Zhang Fan menjawab dengan tegas. Bagaimana mungkin aku berani melawanmu? Lihat, jawabannya ada pada harta karun ini. Zhang Fan membalikkan telapak tangannya dan orb abadi muncul kembali di tangannya. Orb itu memancarkan cahaya sembilan warna. Orb itu kabur dan indah seperti mimpi. Maksudmu? Sang Tao Isku tampaknya telah memahami sesuatu dan berkata dengan gembira. Melihatnya begitu bahagia, Zhang Fan pun tersenyum. Seseorang yang telah kehilangan tubuhnya selama puluhan ribu tahun, rasa sakit seperti itu tak terbayangkan baginya. Namun, untuk benar-benar pulih, siapa yang tahu berapa tahun lagi yang dibutuhkan, setidaknya beberapa ratus tahun. Awalnya dia tidak bisa memikirkan apapun. Namun, ketika dia menguji metode pemurnian di e-memorial orb, dia tiba-tiba mendapat ide. Bisakah e-memorial orb ini membantu ku Tao? Meski bulan di cermin itu hanya ilusi, itu tetap lebih baik daripada tidak ada apa-apa. Sekarang setelah lukisan sejuta pedang telah rampung, inilah saat yang tepat untuk menggunakan Naschen Sol Cultivator sebagai target. Lalu apa yang kamu tunggu? Pendeta Tao Ku menatap cermin itu, dan cermin matahari besar bergetar, lalu menghilang. Cermin matahari besar bergetar dan memasuki tubuh Zhang Fan. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Zhang Fan tersenyum tipis dan tidak berpura-pura. Dia menyingkirkan diagram pedang segudang dan barang-barang lainnya. Kemudian, dia mencengkram orb primordial dengan erat dan menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya. Pada saat yang sama, pikirannya terfokus pada mutiara naga sembilan api. Dalam sekejap, cahaya yang indah bersinar. Zhang Fan duduk bersila dan tidak bergerak. Dia tampaknya tidak berubah, tetapi ada sesuatu yang tampaknya telah meninggalkan tubuhnya. Dalam sekejap, dia menjadi cangkang kosong. Di alun-alun yang luas itu, berdiri sebuah futon. Di langit di atasnya, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang, seolah-olah mengandung misteri yang tak terbatas. Itu ada di dalam Immemorial Org. Dalam sekejap, Zhang Fan muncul di tengah alun-alun. Dia duduk bersila di atas futon dan berkata pada kehampaan di depannya. Penatuaku, apakah Anda baik-baik saja? 260. Guruku, apakah Anda baik-baik saja? Zhang Fan duduk bersila di atas futon dan menatap kekosongan di depannya sambil berbicara dengan suara jelas. Saya baik-baik saja. Nak, di mana tubuhku? Keluarkan dari sini. Begitu suara Zhang Fan jatuh, percikan api muncul di kehampaan di depannya. Percikan api itu bergerak naik turun untuk beberapa saat, lalu terjadi gelombang fluktuasi, mengembun menjadi wujud bayi. Sebelum sosok bayi itu benar-benar mengembun, serangkaian kata keluar, dan keinginannya terlihat jelas dalam kata-katanya. Ini adalah jiwa yang baru lahir. Zhang Fan menatapnya dan mengamatinya dari atas ke bawah. Jiwa baru lahir dari kutau berwarna merah cerah, seolah diukir dari kristal merah. Anggota badan dan fitur wajahnya jelas, seperti bayi yang baru berusia satu bulan. Penampakan Naschen Sol samar-samar mirip dengan wajah kutau, yang selalu penuh kekhawatiran. Satu-satunya perbedaan adalah, mungkin karena sudah banyak menyusut, jadi terlihat sedikit imut. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Sang pendeta tau ku melihat Zhang Fan sedang menatapnya dan tidak dapat menahan amarahnya. Melihat ekspresi marah di wajah kecil dan imut itu, Zhang Fan tidak bisa menahan senyum. Dia tidak ingin membuat kutau marah, jadi dia berpikir sendiri dan sebuah sosok ilusi muncul di udara di hadapan jiwa baru lahir. Sosok itu perlahan-lahan mengeras dan tampak persis seperti kutau. Bagus, bagus. Pendeta tau ku memuji. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan jiwa baru lahir segera bergabung ke dalam tubuh baru. Apa? Penggabungan keduanya jelas berhasil. Begitu Nas Censol memasuki tubuh, ekspresi aneh muncul di wajah tubuh baru itu. Tampaknya bahagia dan sedih pada saat yang sama. Itu aneh tak terlukiskan. Temperamen kutau begitu kuat sehingga ia kembali normal setelah merasakannya beberapa saat. Ayo, ayo, nak, tunjukkan padaku apapun yang kamu punya. Saya akan menunjukkannya hari ini. Lalu dia melangkah maju, seolah ingin menggerakkan anggota tubuhnya. Sebelum Zhang Fan sempat menjawab, dia melihat kutau menggerakkan kakinya di depannya. Dia terhuyung dan hampir terjatuh. Setelah susah payah menstabilkan tubuhnya, dia melotot ke arah Zhang Fan dan berkata, tubuh terkutuk macam apa ini? Begitu lemahnya sampai-sampai kamu tidak bisa berjalan dengan baik. Saya katakan, kamu tidak bermaksud mengolok-olok saya, bukan? Zhang Fan tertegun sejenak sebelum bereaksi. Meskipun jiwa baru lahir kutaui setelah rusak, ia masih merupakan jiwa baru lahir. Tubuh normal tidak akan mampu menahannya. Tanpa tubuh tingkat jiwa baru lahir, ia tidak dapat beradaptasi. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan membiasakan diri. Tubuh manusia itu presisi dan kompleks, juga dikenal sebagai tubuh Dao. Itu adalah tubuh yang paling cocok untuk kultivasi. Kalau tidak, binatang iblis itu tidak akan bisa berubah menjadi bentuk manusia ketika mereka berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Fisik dan kultivasi adalah dua hal yang saling melengkapi. Yang satu kuat sementara yang lain lemah. Tentu saja, tidak baik jika seseorang kehilangan lengan atau kaki. Zhang Fan ingin membentuk tubuh baru, namun kemudian dia terkejut dan tersenyum kecut. Pena tuaku, seperti apa bentuk tubuh tingkat asli. Tetuaku juga terkejut. Keduanya kemudian menyadari bahwa meskipun bola esensi campuran memiliki efek magis, bagaimana Zhang Fan bisa tahu seperti apa bentuk tubuh tingkat jiwa baru lahir. Tentu saja, dia tidak bisa keluar. Gampang, tangkap, jiwa baru lahir dari taoisku berbentuk bulat dan montok. Bentuknya seperti akar teratai. Dengan lambayan tangannya, setitik cahaya berkilauan melayang keluar dari tubuhnya dan terbang lurus ke arah Zhang Fan. Hah! Proyeksi memori. Melihat titik cahaya ini, Zhang Fan tahu apa itu. Sebenarnya, teori ini mirip dengan teori yang tercatat pada lempengan diok. Namun, teori ini dibentuk langsung oleh kesadaran abadi dari seorang kultivator tingkat Naschen Sol, jadi lebih langsung dan jelas. Teori ini juga tidak perlu bergantung pada objek eksternal. Kalaupun ada kekurangan, itu adalah ia hanya bisa merekam kenangan saja, tidak bisa diwariskan. Itu masuk akal. Kalau tidak, bukankah seseorang akan menjadi seorang kultivator super di masa depan setelah mewarisi pencerahan dari seorang kultivator tingkat Naschen Sol? Segala sesuatunya tidak semudah itu di dunia. Titik cahaya itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, titik itu sudah sampai di depan Zhang Fan. Setelah berpikir sejenak, dia membuka lengannya dan langsung memasukkannya ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, banyak informasi yang masuk ke dalam pikirannya. Ia merasa pusing dan tidak bisa mengendalikan diri. Setelah beberapa saat, informasi tentang tubuh tingkat Naschen Sol akhirnya tersampaikan. Zhang Fan memahaminya sejenak. Selain kagum dengan kemisteriusan tubuh manusia, dia juga memahami sesuatu. Ini saja bukan masalah kecil. Setidaknya, ini menunjukkan arah perkembangan. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Zhang Fan membentuk tubuh baru dengan pikirannya. Pendeta Tao Ku segera masuk ke dalam tubuh dan meregangkan tubuhnya sedikit. Energi mengerikan melonjak keluar dan menyebar kekehampaan yang tak berujung. Tidak jauh dari situ, Zhang Fan terus melangkah mundur untuk menghindari energi tajam itu. Baru kemudian dia menarik nafas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu memang harta karun yang bagus. Itu bisa meniru tubuh lelaki tua itu dengan sempurna. Mengesankan? Sangat mengesankan. Pendeta Tao Ku memuji dengan suasana hati yang baik setelah mendapatkan kembali tubuhnya. Zhang Fan tersenyum. Tentu saja, bola esensi campuran ini menakjubkan. Kemungkinan besar itu adalah bagian dari artefak pembuktian Tao yang terkenal. Hanya dengan melihat bagaimana ia dapat berubah menjadi tubuh tingkat jiwa baru lahir dan tubuh biasa, tidak ada perbedaan dalam kesulitan. Itu dapat dilakukan dalam sekejap, yang menunjukkan betapa luar biasanya itu. Baiklah, ayo, kita coba. Pendeta Tao Ku tidak sabar untuk mengatakan sesuatu. Mungkin dia sudah menahannya sejak lama. Oke. Tepat saat Zhang Fan bereaksi, sebelum dia bisa melakukan apapun, kekuatan tak terbatas tiba-tiba melonjak ke arahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Berengsek. Setelah beberapa saat, Zhang Fan muncul kembali dan berteriak. Haha, itu kesalahan, kesalahan. Saya baru dalam hal ini. Pendeta Tao Ku tersenyum malu. Sebuah kesalahan. Baru dalam hal ini. Zhang Fan kembali terdiam. Baru saja, seluruh tubuhnya hancur menjadi debu. Untungnya, dia berada di dalam bola abadi dan abadi. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya karena kesalahan ku tahu. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak tahu harus berkata apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah berkata, ayo kita lakukan lagi. Begitu dia selesai berbicara, embusan angin bertiup ke wajahnya. Api yang tak terbatas muncul entah dari mana dan menelannya. Dia berubah menjadi cahaya lagi. Setelah dia muncul kembali, Zhang Fan bahkan tidak punya tenaga untuk mengeluh. Jelas bahwa Tao Is Ku menahan diri. Setidaknya dia tahu bagaimana dia mati kali ini. Mengapa kamu begitu lemah? Lemah. Dibandingkan dengan seorang kultifator tingkat asli, bahkan jika dia bisa melawan seorang kultifator tingkat tuntas, dia akan sangat lemah. Apakah ada perbedaan antara seorang kultifator tingkat tuntas dan seorang kultifator dasar di mata seorang kultifator tingkat asli? Guruku, mohon kendalikan tingkat kultifasi Anda pada tingkat dasar, kalau tidak. Pendeta Tao Ku tidak ingin dikeluarkan dari tubuh yang baru saja diperolehnya. Dia menganggup tanpa daya dan mengendalikan energinya. Dia juga berada di tahap tengah tingkat dasar. Baiklah, mari kita lakukan. Zhang Fan menggosok kedua telapak tangannya dan menyerang. Petir ungu menyambar langit, dan guntur menyambar langit. Binatang-binatang petir itu mengamuk, dan kekuatan mereka sangat mengagumkan. Raungan naga mengguncang langit. Sembilan naga api adalah api yang tak terukur. Naga surgawi berubah menjadi naga. Benang emas memenuhi langit dan menutupi matahari. Menarik jiwa. Itu seperti mimpi, dan itu aneh dan lincah. Hantu menangis dan bayi menangis. Setan melahap jiwa. Keserakahan, kemarahan, dan obsesi mencuri jiwa. Dengan suara gemuruh, sosok berpakaian hitam terbang keluar. Begitu mendarat, dia berguling ke samping tanpa berpikir. Kemanapun dia pergi, dia meninggalkan jejak puing di belakangnya. Kekuatannya mengejutkan. Bahkan seorang kultifator tingkat akhir bukanlah apa-apa. Ini bukan ilusi. Jika seorang kultifator tingkat tuntas seperti Censu menghadapinya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Kutau, yang telah menekan tingkat kultifasinya ke tahap tengah tingkat dasar. Zhang Fan telah menggunakan semua yang dimilikinya, termasuk penusuk listrik ungu, jubah emas gelap, tiga bayi iblis, dan mutiara naga api sembilan, yang telah memperlihatkan wajah aslinya dan melepaskan kekuatan terbesarnya. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat melukai pendetaku. Bahkan dengan bantuan berbagai artefak roh terbaiknya, kekuatan Zhang Fan jauh melampaui lawannya. Meski begitu, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sejak awal pertempuran, dia bahkan tidak mampu membalas, apalagi mengancam lawannya. Mengerikan? Sangat mengerikan. Zhang Fan terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa meskipun Taoiseku hanya berada di tahap tengah level dasar, dia masih seorang kultifator tingkat dasar. Pemahamannya tentang mantra jauh melampaui kultifator level rendah. Zhang Fan menggigil memikirkan bahwa ia dapat menghadapi mereka dengan mudah dan menang hanya dengan mengandalkan pemahamannya yang unik tentang ilmu sihir dan penerapan yang tepat tanpa menggunakan alat sihir apapun. Ia sangat memahami kengerian para kultifator tingkat tinggi ini. Untungnya, dia masih punya kartu truf. Kalau tidak, dia bisa saja mengaku kalah. Lagi pula, kalah dari seorang kultifator tingkat asli bukanlah hal yang memalukan. Meskipun Mutiara Naga Sembilan Api merupakan artefak spiritual kelas atas yang luar biasa, benda itu memiliki terlalu banyak fungsi. Selain itu, karena bahannya, benda itu tidak disempurnakan dengan benar. Benda itu tidak dapat sepenuhnya menggantikan kekuatan ofensif kutau. Yang benar-benar bagus dalam menyerang adalah artefak spiritual tingkat atas yang baru disempurnakan, lukisan jutaan pedang. Lukisan sejuta pedang, maju. Zhang Fan berjongkok dan nyaris tak bisa menahan serangan. Ia berteriak dan lengan bajunya berkibar, menciptakan embusan angin. Sebuah gulungan terbang keluar dari lengan bajunya dan melayang di udara. Gulungan itu tampak bergerak lambat, tetapi sebenarnya bergerak sangat cepat. Trate yang berapi api dan aura pedang yang tak terbatas muncul sekali lagi, membentuk siklus yang tidak pernah berakhir. Pergi. Zhang Fan membentuk pedang dengan jari-jarinya dan menunjuk ke arah kutau. Saat dia bergerak, ilustrasi pedang segudang di udara tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, suara siulan memenuhi udara dan memenuhi seluruh alun-alun. Energi pedang yang tak berujung menyerbu keluar seperti embusan angin, seolah-olah dapat menghancurkan dunia. Untuk sesaat, semua yang ada di seluruh ruang menjadi sunyi. Semua suara dan cahaya berkumpul pada energi pedang yang tak berujung. Bagus. Wajah Tao Isku dipenuhi dengan kegembiraan. Dia terus-menerus melakukan berbagai teknik rahasia untuk melawan kipedang tanpa batas yang mendekatinya dalam sekejap. Serangkaian ledakan bergema di alun-alun. Gempa susulan dari berbagai mantra dan bayangan kipedang yang tersebar langsung menghilang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di lantai keramik. Melihatnya, sepertinya Guntur Surgawi telah membombardir lantai selama beberapa jam. Energi pedang menghilang dan debu mengendap. Pendeta Tao Ku masih berdiri santai di sana. Cara ini hanya memaksanya menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, tetapi tidak dapat menyakitinya. Benar-benar mengesankan. Zhang Fan tidak menyerah. Dia terus menunjuk. Teratai merah pembersih api, 10 ribu pedang membunuh. Sebelum suaranya menghilang, semua trate merah dan energi pedang di lukisan sejuta pedang berkumpul lagi. Lukisan itu terkoyak, suara ledakan dan Guntur menggema. Berbeda dari sebelumnya, setiap sinar energi pedang tidak hanya tajam, tetapi juga ada api yang tampaknya mampu membakar segalanya. Itu seperti awan merah begelombang yang menutupi langit. Sangat kuat. Zhang Tao Ku memuji dan menyerang dengan segenap kekuatannya. Selama hidupnya, ia telah menguasai banyak sekali teknik rahasia. Namun, setelah mencapai tahap Naschen Sol, ia kembali ke keadaan semula dan jarang menggunakannya. Sekarang setelah ia menekan kultivasinya ke tahap tengah Foundation Establishment, ia dapat menggunakannya satu per satu. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa serangan ini sangat berbeda dari serangan sebelumnya. Teratai merah pembersih api bukanlah api. Itu adalah api murni yang dapat membakar segalanya dan memurnikan segalanya. Itu adalah kombinasi dari api kemasan matahari dan esensi roh api di dunia. Energi pedang yang terbungkus di dalamnya tidak bisa diremehkan. Kali ini, pendeta tahu itu akhirnya merasakan sakitnya. Dia begitu berpengalaman sehingga dia segera menyadari ada sesuatu yang salah, terutama ketika pedangki yang tajam dikombinasikan dengan api yang mendominasi langsung menghancurkan dan membakar mantranya. Ketika api dengan cepat menyebar ke arahnya, dia buru-buru berteriak dan menghindar jauh dengan beberapa kilatan. Sampai saat ini, ini adalah pertama kalinya dia harus menghindar. Meskipun dia tidak mengalami luka serius, dia dalam kondisi yang menyedihkan dan tidak dapat melarikan diri. Zhang Fan tidak berencana untuk melepaskannya. Dia telah mengejarnya seperti tikus sebelumnya. Sekarang saatnya untuk membalas dendam. Dia tidak berhenti dan berteriak lagi. Sepuluh ribu pedang. Menggabungkan. Semua api dan energi pedang bersatu. Energi pedang raksasa yang dapat menembus langit dan bumi terbentuk. Dalam energi pedang raksasa, garis api berenang di tengah. Semua api berkumpul, menunggu ledakan terakhir. Pendeta Tauku kini memahami kekuatan lukisan sejuta pedang. Itu adalah harta karun yang khusus digunakan untuk membunuh. Bagaimana mungkin dia membiarkan Zhang Fan menggunakannya dengan santai? Hampir pada saat energi pedang raksasa terbentuk, Kutau membuat gerakan meraih dan cakar api datang. Cakar api ini berbeda dengan cakar gagak emas yang digunakan Zhang Fan. Cakar ini didasarkan pada kekuatan api bumi yang sangat dahsyat. Bahkan sebelum cakar itu menyentuh tubuh, orang-orang akan merasa seperti berada di kawah gunung berapi yang akan meletus dengan lava yang tak berujung. Sangat mudah untuk melihat betapa mengerikannya cakar itu. Tidak peduli siapapun orangnya, bahkan Chen Su, menghadapi serangan ini, mereka akan menghindar terlebih dahulu. Dalam hal ini, energi pedang raksasa yang terbentuk tidak akan dapat terkumpul hingga tingkat tertinggi dan melancarkan serangan terkuat. Pendeta Tauku sangat akurat. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zhang Fan sama sekali tidak berniat menghindar. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan berbalik untuk tersenyum padanya. Apa? Tepat ketika Tauisku kebingungan, cakar api telah mencapai dadanya. Melihat tidak ada ruang untuk menghindar dan Zhang Fan akan berubah menjadi cahaya lagi, situasinya tiba-tiba berubah. Sekuntum bunga merah cemerlang tiba-tiba mekar di tempat Zhang Fan berada dan langsung mekar sempurna. Naga terbang 10.000 tahun. Bang, naga seribu tahun yang mengalir dan cakar ilahi yang menyala dimusnahkan pada saat yang sama. Cahaya merah menyala, dan sosok Zhang Fan muncul kembali beberapa kaki jauhnya. Gerakannya tidak berubah, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Mantra macam apa ini? Tepat ketika Kutau terkejut, seberkas energi pedang tiba-tiba memotong semua rintangan dan menyerang. Berengsek. Pendeta Tauku berteriak. Tanpa berpikir, dia mengulurkan kedua tangannya dan menghalangi di depannya. Dengan suara keras, energi pedang itu runtuh. Pada saat yang sama, lelaki tua itu menjerit dan terpental ke belakang. Dia langsung terhantam. Beberapa saat kemudian, sebuah suara tua terdengar dari balik asap dan debu yang menutupi langit dan bumi. Harta karun yang mematikan, mengesankan. Di antara para kultifator yang berada pada level yang sama, tidak ada seorang pun yang dapat menandingimu. Terima kasih telah menonton!